Ketika pria parubaya itu melihat Luoping telah menaklukkan kakak laki-lakinya begitu cepat dan memandangnya, perasaan krisis yang kuat melonjak di dalam hatinya. Tingkat kultivasinya lebih lemah dibandingkan kakak laki-lakinya. Sekarang, bahkan kakak laki-lakinya bukanlah tandingan Luoping, apalagi dia. Meski terkejut, pria parubaya itu tidak kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, dia meningkatkan semua keterampilannya dan melepaskan diri dari kepungan dopelganger roh batu dan boneka roh jahat. Dia terbang menuju batas pertahanan. Ingin melarikan diri, dalam mimpimu. Melihat ini, Luoping tersenyum tipis dan langsung menggunakan Thunderbolt Lightning Flash. Dia muncul di depan pria parubaya itu dalam sekejap dan melepaskan 365 sinar cahaya tanpa henti. Luoping langsung melepaskan skill jiwanya, Galaxy Revolution. Sebelum pria parubaya itu sempat mengubah arahnya, sebuah galaksi berputar muncul di kehampaan dan melepaskan kekuatan melahap yang tak tertahankan yang langsung menelan pria parubaya itu. Seperti lelaki tua sebelumnya, budidaya lelaki parubaya itu akhirnya dibatasi oleh Luoping dan dia dipindahkan ke sisi lelaki tua itu. Doppelganger roh batu dan boneka roh jahat masing-masing menjaga satu orang. Luoping sekali lagi menggunakan Thunderbolt Lightning Flash dan muncul di dekat medan perang lain. Dua orang yang bertarung di sini adalah Min Sik Siong dan Surang. Karena Luoping telah memecahkan celah besar di batas pertahanan, tentara kota Min dengan cepat memasuki batas melalui celah tersebut dan memulai pertempuran sengit dengan tentara kota Su. Min Sik Siong secara alami berkelahi dengan Surang. Min Sik Siong mengandalkan kekuatan serangan yang kuat dari tombak seratus jiwa. Meskipun budidayanya tidak mencukupi, dia masih dengan kuat menahan Surang, sehingga pihak lain tidak punya cara untuk menyakitinya. Keduanya bertarung sengit selama beberapa ronde. Ketika Surang melihat kedua pamannya ditundukkan oleh Luoping satu demi satu, dia sangat terkejut. Perasaan tidak nyaman dan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Karena kegelisahannya, Surang hampir terkena tombak seratus jiwa Min Sik Siong. Meskipun dia menyesuaikan suasana hatinya tepat waktu dan menyelesaikan serangan Min Sik Siong, hatinya masih dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Lagi pula, bahkan kedua pamannya pun bukanlah tandingan Luoping, apalagi dirinya sendiri. Dilihat dari situasi saat ini, Su Siti kemungkinan besar akan kalah. Tepat ketika Surang khawatir, sosok Luoping tiba-tiba muncul di sampingnya. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menyelimuti dirinya, membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Budidayanya hanya di level 2 Mystic Immortal, jadi tentu saja, Luoping dengan mudah menaklukkannya. Hal ini membuat Min Sik Siong di sisi berlawanan menunjukkan senyuman gembira. Dalam waktu singkat, Luoping telah sepenuhnya menaklukkan Su Rang dan kedua pamannya. Selanjutnya, selama keduanya terkendali, Kota Su juga akan menjadi anak perusahaan Kota Abadi Kota Min. Wilayah Kota Su jauh lebih besar daripada Kota-Kota Abadi yang telah ditaklukkan sebelumnya. Tentu saja, Min Sik Siong sangat senang. Bagaimanapun, setiap Kota Abadi yang ditaklukkan mewakili sebuah langkah maju dalam perjalanan mereka untuk bangkit. Elder Luo, lebih baik segera menerapkan pembatasan pada mereka. Jika kita menunda lebih lama lagi, korban para prajurit akan meningkat. Min Sik Siong segera mendesak. Lagi pula, semakin banyak waktu yang tertunda, semakin banyak pula korban dari para prajurit Kota Min. Baiklah. Setelah Luoping menjawab, dia siap menggunakan teknik penguncian roh penyegel energi elemental untuk menaklukkan Su Rang dan dua lainnya. Kemudian, pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di luar persona pertahanan, menarik perhatiannya. Mao Fei. Min Sik Siong juga melihat orang-orang di luar persona dan menyebut nama salah satu dari mereka dengan sedikit terkejut. Orang-orang dari keluarga Mao pasti datang ke sini dengan niat buruk. Kultivasi Mao Fei berada di level tujuh Mystic Immortal, dan orang-orang yang dibawanya tidak lebih lemah darinya. Menurutku, mereka pasti datang untuk kita. Luoping menghentikan tindakannya dan memandang orang-orang di luar persona dengan ekspresi bermartabat. Apa? Dengan budidaya orang-orang ini, jika mereka mengincar kita, bukankah kita memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan? Mungkinkah semua prajurit kota Min akan jatuh di sini hari ini? Momomomong, Penatua Luo, teknik penyembunyianmu sangat brilian. Saya pikir kamu harus pergi sendiri dan menunggu masa depan untuk membalaskan dendam kami. Ketika Min Sik Xiong mendengar kata-kata Luoping dan memahami budidaya orang-orang ini, dia sudah memikirkan akibat terburuknya. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka bukan tandingan keluarga Mao. Dalam keadaan seperti itu, hanya Luoping yang bisa melarikan diri dengan teknik penyembunyiannya yang brilian. Oleh karena itu, Min Sik Xiong menyarankan agar Luoping pergi. Gubernur, menurut Anda apakah saya tipe orang yang akan meninggalkan teman-teman saya dan melarikan diri sendirian? Bahkan jika kita ingin melarikan diri, kita semua harus melarikan diri bersama-sama. Bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Lagi pula, kita belum bertarung dengan mereka. Bagaimana kamu tahu kalau kita bukan tandingan keluarga Mao? Karena mereka datang untuk kita, mereka pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Bahkan jika kita ingin melarikan diri, itu tidak akan mudah. Karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa memilih untuk bertarung dengan mereka. Namun, kali ini, tentara kota Min akan menderita banyak korban karena saya tidak lagi punya waktu untuk mengendalikan Su Rang dan dua lainnya. Luoping tersenyum dan menolak saran Min Sik Xiong. Dia tidak bisa meninggalkan teman-temannya dan melarikan diri sendirian. Terlebih lagi, orang-orang keluarga Mao tidak akan membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Selain itu, mereka telah menaklukkan Su Rang dan dua lainnya. Melihat kota Su tidak bisa dihindari, dia tidak rela pergi begitu saja. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghadapi langsung orang-orang keluarga Mao. Dendam baru dan lama antara kedua belah pihak semakin meningkat hingga mencapai tahap, kamu mati, aku mati. Bahkan jika mereka lolos kali ini, keluarga Mao pasti akan terus menyerang. Mereka tidak dapat melarikan diri selamanya. Pada tahap ini, bagi keluarga Mao, ini adalah waktu terbaik untuk menyelesaikan keluhan mereka. Keluarga Mao tidak akan menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, Luoping juga bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyerang keluarga Mao. Dia puas dengan kepercayaan dirinya, tapi sebaliknya, Min Sik Xiong sangat tertekan. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Mao yang secara bertahap mendekat semuanya adalah ahli dengan budidaya di atas alam abadi mistik tingkat tujuh. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh tentara Kota Min. Bahkan jika kekuatan tempur Luoping cukup kuat untuk melawan tiga, empat, atau bahkan lima orang dari keluarga Mao, ada tujuh orang di sisi berlawanan. Beberapa orang yang tersisa cukup untuk dengan mudah menghancurkan seluruh penduduk Kota Min. Meskipun Min Sik Xiong selalu percaya pada keputusan Luoping, kali ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan metode apapun yang bisa digunakan Luoping untuk menghadapi orang-orang dari keluarga Mao ini. Dalam waktu singkat mereka berbicara, Mao Fei memimpin enam orang lainnya dari keluarga Mao dan terbang ke batas pertahanan. Mereka memandang Luoping dan Min Sik Xiong dengan tatapan tidak ramah. Saat ini, Luoping tidak lagi punya waktu untuk menggunakan energi terlarang dan teknik penguncian jiwa untuk mengendalikan Su Rang dan dua lainnya. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menghentikan pertempuran antara Kota Min dan Kota Su. Mereka hanya bisa menunggu Mao Fei dan yang lainnya ditangani sebelum mereka dapat terus mengendalikan Su Rang dan dua lainnya. Selama masa ini, para prajurit Kota Min pasti akan menderita kerugian besar. Min Sik Xiong, Luoping, hari ini adalah hari kematianmu. Karena kamu berani menyinggung keluarga Mao, kamu harus bersiap untuk mati kapan saja. Aku benar-benar tidak menyangka ambisimu begitu besar. Sebelum pertempuran merebut kota, kamu sebenarnya telah menaklukkan begitu banyak kota abadi. Sekarang setelah perang usai, kamu bahkan berani menyentuh kota abadi seperti Kota Su. Saya benar-benar harus mengagumi keberanian dan wawasan Anda. Namun, setelah hari ini, ambisi Anda akan hilang. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda tetap ingin memanfaatkan kesempatan untuk bangkit. Anda sama sekali tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Mao Fei memandang Luoping dan Min Sik Xiong dengan senyum sinis di wajahnya dan langsung mengumumkan kematian keduanya. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan Kota Min selama periode ini. Menurutnya, tanpa kekuatan yang cukup, memanfaatkan kesempatan untuk bangkit adalah sebuah lelucon. Kakak senior, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka secepatnya untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Sebelum Luoping dan Luofeng dapat mengatakan apapun, lelaki tua yang dipenjara itu mendesak mereka dengan kebencian di matanya. Jangan khawatir, adik muda. Hari ini, seluruh penduduk kota Min akan dimakamkan di sini. Tentu saja, kedua orang ini akan menjadi fokus perhatian. Mao Fei berkata dengan dingin. Mendengar percakapan antara lelaki tua itu dan Mao Fei, Luoping dan Min Sik Xiong cukup terkejut. Baru sekarang mereka tahu bahwa keduanya sebenarnya adalah sesama murid. Pantas saja lelaki tua ini juga punya banyak sekali jimat. Ternyata dia satu sekte dengan Mao Fei. Luoping segera mengerti mengapa lelaki tua itu bisa menggunakan begitu banyak jimat tanpa ada perubahan ekspresi. Itu karena dia sama dengan Mao Fei. Mereka berdua berasal dari sekte yang membudidayakan jimat Dao. Karena itu juga Mao Fei bisa menjadi pengurus keluarga Mao karena tingkat jimat Taoismenya tidak buruk. Setelah Mao Fei selesai berbicara, dia akan memerintahkan tetua keluarga Mao di belakangnya untuk mengambil tindakan. Namun, saat ini, aura Luoping tiba-tiba melonjak, yang langsung menarik perhatian mereka. Di saat yang sama, di kejauhan, ada juga beberapa orang yang auranya terus meningkat. Hal ini membuat Mao Fei dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua menoleh. Cepat ambil. Saat ini, Min Sik Xiong tiba-tiba mendengar transmisi suara Luoping. Saat dia bingung, ramuan tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dia mengambilnya tanpa ragu dan menelannya. Meskipun dia tidak mengetahui efek spesifik dari ramuan ini, dia percaya pada Luoping. Setelah dia meminum ramuan itu, dia tiba-tiba merasakan budidayanya melonjak dengan liar. Auranya melonjak dengan cepat, yang membuatnya merasa luar biasa. Ini, obat mujarab untuk meningkatkan budidaya. Min Sik Xiong segera mengerti bahwa Luoping diam-diam telah memberinya ramuan abadi yang dapat meningkatkan budidayanya. Namun, dia tidak tahu sejauh mana ramuan abadi ini dapat meningkatkan budidayanya. Ham, keterampilan yang tidak berarti. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda dapat meningkatkan kultifasi Anda. Bahkan jika Anda meningkatkan kultifasi Anda, Anda tetap akan mati. Wajah Mao Fei menunjukkan ekspresi menghina. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia ingin membunuh Luoping dan yang lainnya setelah budidaya mereka meningkat. Bagaimanapun, budidaya Luoping dan yang lainnya terlalu rendah. Tidak ada gunanya membunuh mereka. 1082 Selain Luoping dan Min Sik Xiong, Liao Cheng Yun, Nalan Chong, lima tetua abadi palsu tingkat sembilan lainnya, dan bahkan Doppelganger roh batu dan boneka roh jahat semuanya telah meminum obat mujarab tersebut. Budidaya mereka meningkat pesat. Segera, aura Luoping berhenti meningkat. Ketika Mao Fei dan yang lainnya merasakan kultifasi Luoping, mereka semua terkejut. Mistik abadi tingkat sembilan Pada saat ini, budidaya Luoping telah mencapai tingkat sembilan Mistik Imortal. Itu telah meningkat empat tingkat kecil, yang setara dengan budidaya ketiga sesepuh. Adapun Min Sik Xiong, meskipun dia hanya seorang Mistik Imortal level satu sebelumnya, peningkatannya saat ini bahkan lebih besar daripada Luoping. Dia sebenarnya meningkat lima level kecil, mencapai level enam Mistik Imortal. Adapun Doppelganger roh batu Luoping dan boneka roh jahat, budidaya mereka telah meningkat lebih jauh lagi, mencapai tingkat tujuh Mistik Imortal. Hal ini mengejutkan Mao Fei dan yang lainnya. Liao Cheng Yun dan Nalan Cong keduanya meningkat enam level kecil, mencapai level lima Mistik Imortal. Lima tetua abadi palsu tingkat sembilan juga telah mencapai Dewa Mistik Tingkat Lima. Kelima tetua abadi palsu tingkat sembilan ini semuanya berbakat dalam budidaya. Itulah sebabnya budidaya mereka meningkat sedemikian rupa. Rong Huai adalah salah satunya. Obat mujarab ini diperoleh Luoping, Liao Cheng Yun dan Nalan Cong dari Kong Haotian. Meskipun peningkatannya tidak sebesar yang dilakukan oleh tetua keluarga Kong, itu masih sangat berharga. Kali ini, Luoping dan yang lainnya tidak akan menggunakan ramuan ini dengan mudah jika tidak melawan keluarga Mao. Sebelumnya, setelah Luoping diam-diam mengirimkan suaranya, Nalan Cong dan Liao Cheng Yun diam-diam menghubungi Rong Huai dan empat Dewa Palsu tingkat sembilan lainnya dan memberi mereka obat mujarab. Pada akhirnya, ketujuh dari mereka telah mencapai level lima Mistik Imortal. Misi mereka adalah bekerja dengan Min Sik Xiong untuk menahan Mao Fei dan Mistik Imortal level tujuh lainnya. Adapun lima tetua keluarga Mao yang tersisa, tiga Dewa Mistik tingkat sembilan akan ditangani oleh Luoping, dan dua Dewa Mistik tingkat delapan lainnya masing-masing akan diserahkan kepada Doppelganger Roh Batu dan Boneka Roh Jahat. Ini adalah pengaturan yang dibuat Luoping secara rahasia. Setelah budidaya Liao Cheng Yun dan yang lainnya meningkat, tentara kota Su di sekitarnya tidak berani mendekati mereka. Mereka segera terbang ke sisi Luoping dan menatap Mao Fei dan yang lainnya dengan mata tegas. Huff, bagus sekali. Menarik. Hanya dengan begitu kita perlu bertindak. Karena kamu sudah siap, maka besiaplah untuk mati. Sesepuh, serang. Mao Fei memandang Luoping dan yang lainnya dengan senyum sinis di wajahnya. Dia kemudian memerintahkan para tetua di belakangnya untuk menyerang. Menyerang. Luoping tiba-tiba berkata. Kemudian sosoknya melintas dan bergegas ke tiga Dewa Mistik tingkat sembilan. Dia langsung melepaskan domain lima elemen dan menyelimuti ketiganya. Tiga Dewa Mistik tingkat sembilan terkejut. Mereka tidak menyangka Luoping berniat melawan mereka bertiga sendirian. Ini hanya mendekati kematian. Meskipun mereka mengetahui situasi Luoping sebelumnya, mereka tidak menganggap serius Luoping. Pertama, budidaya Luoping ditingkatkan dengan bantuan ramuan abadi. Kedua, bahkan jika Luoping adalah seorang mistik imortal tingkat sembilan, dia akan mendekati kematian jika dia ingin melawan mereka bertiga sendirian. Setelah tiga Dewa Mistik tingkat sembilan pulih dari keterkejutan mereka, senyum menghina muncul di wajah mereka. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Dua di antaranya tidak berniat menyerang sama sekali. Hanya satu dari mereka yang melepaskan kekuatan yang kuat, berniat untuk menghancurkan domain Luoping dan melukainya dengan parah. Namun, ketika energi inti surgawi yang dilepaskan oleh Dewa Mistik tingkat sembilan menghantam lima wilayah elemen, energi itu tidak pecah. Sebaliknya, ia melepaskan lima elemen energi yang sangat kuat yang berbenturan sengit dengan energi inti surgawi Dewa Mistik tingkat sembilan dan menekan energi inti surgawinya. Hmm. Mistik imortal tingkat sembilan terkejut. Dia menatap Luoping dengan mata penuh rasa tidak percaya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk melepaskan energi inti abadi yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Energi inti abadinya bertabrakan dengan kekuatan lima elemen dari domain lima elemen lagi. Di bawah tatapan tiga Dewa Mistik tingkat sembilan, kedua kekuatan itu kembali seimbang. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Pantas saja kamu begitu sombong. Mistik imortal tingkat sembilan yang baru saja menyerang mendengus dingin. Dia awalnya berpikir bahwa dengan meningkatkan kekuatan serangannya, dia akan mampu menghancurkan domain Luoping. Apa yang tidak dia duga adalah kekuatan lima elemen yang dikeluarkan oleh domain lima elemen juga meningkat pesat, menyebabkan serangannya gagal lagi. Dia merasa sangat terhina karena telah gagal dua kali. Niat membunuhnya terhadap Luoping tiba-tiba meningkat. Dua Dewa Mistik tingkat sembilan lainnya juga sangat terkejut saat ini. Bagaimanapun, mereka mengetahui kekuatan rekan mereka dan dapat merasakan situasi pertempuran barusan. Pada saat ini, mereka memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam tentang kekuatan tempur Luoping. Kalian bertiga sebaiknya berkumpul. Dengan begitu, aku mungkin bisa menggunakan kekuatan penuhku. Luoping berkata dengan nada kasar. Sombong, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, kami akan memenuhi keinginanmu dan membiarkanmu mati lebih cepat. Mistik Immortal tingkat sembilan yang baru saja menyerang berkata dengan bingung dan jengkel. Setelah itu, dia melihat kedua rekan lainnya dan memberi isyarat agar mereka menyerang bersama. Meskipun nadanya masih penuh dengan penghinaan dan penghinaan, di dalam hatinya, dia sudah cukup memperhatikan Luoping dan menyadari bahwa kekuatan tempur Luoping sangat luar biasa. Baru saja, setelah dua pertukaran sederhana, dia sudah merasa bahwa tidak mudah mengalahkan Luoping dengan kekuatannya sendiri. Untuk menghemat waktu dan aman, dia berencana menggabungkan kekuatan mereka bertiga untuk menghadapi Luoping. Dua lainnya jelas memiliki gagasan yang sama. Mereka bertiga mencapai kesepakatan diam-diam dan memandang Luoping pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka menyerang pada saat bersamaan. Mereka bertiga melepaskan domain mereka, yang menyebar ke segala arah, dengan tujuan untuk mematahkan blokade domain 5 elemen Luoping. Namun, yang membuat mereka sangat terkejut, kekuatan 5 elemen yang dilepaskan dari domain 5 elemen benar-benar menghancurkan domain mereka. Hancur, itu benar-benar kehancuran. Jika mereka bertiga tidak bereaksi dengan cepat dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat, domain mereka akan langsung hancur. Mereka bertiga yang terkejut menjadi lebih berhati-hati saat ini. Mereka bertiga meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya, menyebabkan domain yang mereka rilis menjadi lebih stabil dan kuat. Di dalam domain mereka bertiga, Rune yang padat muncul, dan di bawah kendali mereka, mereka terkondensasi menjadi Jimat dan Rune. Domain Jimat. Saya tidak menyangka mereka bertiga akan mampu meningkatkan kekuatan talismen domain mereka sedemikian rupa. Mereka memang layak menjadi kultifator yang mempraktekkan talismen dao. Jika bukan karena mendesaknya waktu, aku benar-benar ingin melihat baik-baik talismen domain mereka. Tapi sekarang, Luoping akhirnya memperhatikan talismen domain yang ditampilkan oleh mereka bertiga. Bagaimanapun, mereka bertiga telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun dia telah meningkatkan keempat seni dalam proses pengasingan, tidak mudah untuk membuat domain-domain. Pada saat ini, melihat tiga dewa mistik tingkat sembilan di depannya sedang menampilkan domain Jimat, Luoping tentu saja ingin melihat kekuatan dan artinya. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan dia melakukan hal tersebut. Dia harus memanfaatkan waktu dan menyingkirkan tiga orang di depannya dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengurangi hilangnya tentara kotamin. Domain Yin Yang. Luoping berteriak keras. Dia secara langsung melepaskan domain Yin yang dalam domain lima elemen, yang hancur menuju tiga dewa mistik tingkat sembilan. Apa? Mereka bertiga kaget. Mereka tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka. Lagi pula, orang biasa tidak bisa menguasai dua domain. Bagaimanapun, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka untuk menampilkannya. Pada saat ini, Luoping tidak hanya menampilkannya, tetapi kekuatan kedua domain juga sangat kuat. Khususnya, domain Yin yang kedua membuat mereka merasakan ancaman besar. Penggabungan domain. Tiga dewa mistik tingkat sembilan bereaksi sangat cepat. Mereka dengan cepat mengendalikan domain mereka untuk digabungkan dengan dua domain lainnya. Karena semuanya adalah domain jimat, asal-usulnya sama, jadi relatif mudah untuk menggabungkannya. Selain itu, ketiganya pasti sudah menggabungkan domain mereka sebelumnya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, mereka dapat menggabungkan domain mereka dan meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Dalam talismen domain yang menyatu, tiga talismen sel besar muncul dari udara tipis. Pada saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan jimat yang sangat kuat, yang bertemu dengan domain Yin yang luoping. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, seketika menyebabkan getaran spasial yang mengerikan. Namun, getaran spasial muncul di domain kedua sisi dan segera ditekan. Kedua kekuatan tersebut terlibat dalam konfrontasi sengit. Namun, dari keadaan kedua belah pihak, mudah untuk menilai situasi pertempuran saat ini. Tiga dewa mistik tingkat sembilan tampak bermartabat dan mengertakkan gigi. Jelas sekali, mereka berada dalam tekanan yang besar. Di sisi lain, luoping terlihat sangat tenang dan santai. Hanya dalam konfrontasi singkat, tiga segel jimat besar di domain jimat yang menyatu terpaksa mundur perlahan. Hal ini membuat ketiga dewa mistik tingkat sembilan sedikit panik. Pada saat ini, luoping tersenyum tipis dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan domain Yin yang. Kekuatan domain Yin yang meningkat beberapa kali lipat. Itu secara langsung mengguncang tiga segel jimat besar dan menghantam tiga dewa mistik tingkat sembilan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tiga dewa mistik tingkat sembilan tidak bisa mengelak sama sekali. Engah. 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 Tiga dewa mistik tingkat sembilan memuntahkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Ketika mereka hendak melakukan serangan balik lagi, domain Yin yang langsung menghancurkan domain jimat mereka yang menyatu. Tidak. Tiga dewa mistik tingkat sembilan harus menanggung kekuatan rebound dari domain of domains dan serangan langsung dari kekuatan Yin dan Yang. Mereka seperti layang-layang yang talinya dipotong. Mereka jatuh langsung dari kehampaan dan mengeluarkan kengganan yang kuat di mulut mereka. Seribu delapan puluh tiga. Meskipun budidaya mereka sangat dalam, mereka masih terluka para akibat serangan ganda. Selain itu, kekuatan Yin dan Yang menyerbu tubuh mereka, secara langsung menekan kultivasi mereka, sehingga tidak mungkin mereka mengerahkan kultivasi untuk menyembuhkan luka-luka mereka, apalagi mempertahankan keadaan melayang di udara. Tiga dewa mistik tingkat sembilan jatuh lurus ke bawah. Masing-masing dari mereka tampak ketakutan dan tidak mau. Pada saat hidup dan mati ini, mereka akhirnya menyadari betapa engganya mereka melakukan hal ini. Meskipun mereka sangat tidak mau, mereka sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat sosok di kehampaan yang perlahan menjauh, ketiganya penuh dengan kebencian. Saat mereka akan jatuh ke tanah, mereka ditahan oleh suatu kekuatan, yang membuat mereka merasa terkejut. Mereka ingin berbalik untuk melihat, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Pada saat ini, sosok familiar muncul di depan mereka, langsung melepaskan gelombang kekuatan jiwa untuk menyelimuti mereka bertiga sepenuhnya. Kamu, tidak, aku tidak bersedia. Orang-orang keluarga mau tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja kematianmu. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tiga dewa mistik tingkat sembilan berbicara satu demi satu, mengungkapkan kemarahan dan ketidakberdayaan mereka saat ini karena mereka semua memahami apa yang akan dilakukan Luoping terhadap mereka saat ini, jadi tentu saja, mereka penuh dengan kebencian. Yang kalah tidak punya ruang untuk tawar-menawar. Sebaiknya Anda menanggungnya dengan damai. Luoping berkata tanpa ampun. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh yang ingin membunuhnya. Setelah mengatakan itu, dia langsung mulai mencari jiwa ketiga orang tersebut. Meskipun dia tidak dapat melihat arti sebenarnya dari domain jimat ketiga orang tersebut, setelah membaca ingatan ketiga orang tersebut, akan sangat membantu baginya untuk menguasai talismen dao, jadi dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segera, Luoping menyelesaikan proses pencarian jiwa ketiga orang tersebut. Setelah menarik kekuatan jiwanya, tiga dewa mistik tingkat sembilan di depannya tercengang, mata mereka kosong dan tak bernyawa. Di bawah pengaruh teknik pencarian jiwa, bahkan jika mereka adalah dewa mistik tingkat sembilan, mereka telah menjadi idiot. Melihat ini, Luoping langsung melepaskan kekuatan dan menghancurkan tubuh ketiga orang itu menjadi beberapa bagian. Proses Luoping membunuh tiga dewa mistik tingkat sembilan hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Meskipun dia telah menggunakan ramuan abadi untuk meningkatkan budidayanya, energi elemen abadi dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Ditambah dengan ruang domainnya yang kuat, tiga dewa mistik tingkat sembilan secara alami bukanlah lawannya. Setelah berhadapan dengan tiga dewa mistik tingkat sembilan, Luoping langsung melihat kemedan perang di atas. Lei Guang melintas dan menggunakan teknik kilat guntur untuk menghilang. Di atas kehampaan, Min Sik Xiong dan kedua tetua keluarga Min mengepung Mao Fei bersama-sama. Saat ini, mereka berada dalam situasi genting. Bagaimanapun, meskipun budidaya mereka telah meningkat, keterampilan dan kekuatan tempur mereka masih kalah. Dia masih jauh dari Mao Fei. Jika Min Sik Xiong tidak bertahan dengan kekuatan tombak seratus jiwa dan bantuan dua tetua lainnya, mereka bertiga akan dibunuh oleh Mao Fei. Mao Fei mengendalikan kobaran api burung gagak api dan mengepung Min Sik Xiong dan dua tetua lainnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kejam dan kejam. Huff, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan nyawamu dengan tombak yang kuat? Anda sedang bermimpi. Anda sebaiknya mati. Suara dingin Mao Fei terdengar. Dia secara langsung meningkatkan kekuatannya dan kekuatan serangan Firecrows. Dalam sekejap, pertahanan Firecrows menembus pertahanan Hundred Soul Spear. Kemudian, dia bergegas menuju Min Sik Xiong dan dua tetua lainnya. Melihat kumpulan hitam Firecrows yang diselimuti api mendekat dengan cepat, Min Sik Xiong dan dua tetua lainnya merasakan aura kematian. Hati mereka tergerak, dan mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Bang! 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 Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan mereka dan langsung melepaskan energi elemen abadi yang kuat. Satu demi satu, Firecrows semuanya diselimuti di dalamnya dan langsung meledak. Dalam sekejap, semua Firecrows menghilang dalam kehampaan. Hal ini membuat ekspresi Mao Fei berubah. Melihat wajah dingin dan tanpa emosi di depannya, dia sebenarnya merasakan rasa takut yang mendalam di hatinya. Kamu! Kamu! Di mana ketiga tetua itu? Meski Mao Fei sudah menebak-nebak di hatinya, dia tetap tidak mau mempercayainya dan bertanya. Mereka sudah pergi. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Luoping berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Mao Fei menjadi sangat jelek. Tanpa ragu, dia terbang dan berencana melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, bahkan tiga dewa mistik tingkat sembilan bersama-sama bukanlah tandingan Luoping, apalagi Mao Fei. Jari menusuk langit. Luoping mengulurkan kedua tangannya dan langsung melepaskan sepuluh jariki. Dalam sekejap mata, benda itu mengenai tubuh Mao Fei. Diiringi suara ledakan, tubuh Mao Fei berubah menjadi abu dan menghilang di kehampaan. Menghadapi Mao Fei yang tidak berdaya, Luoping dapat dengan mudah menghadapinya hanya dengan menggunakan keterampilan bela diri. Elder Luo, situasi di pihak Cheng Yun tidak baik. Mohon cepat dan mengambil tindakan. Min Sik Xiong berkata dengan nada tergesa-gesa dan khawatir. Jangan khawatir. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Luoping langsung terbang ke medan perang tempat Liao Cheng Yun dan yang lainnya bertarung. Liao Cheng Yun, Nalan Chong dan tiga tetua lainnya mengepung dewa mistik tingkat tujuh dari keluarga Mao. Meski situasinya sedikit lebih baik dibandingkan kelompok Min Sik Xiong, mereka segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Di antara lima orang, kekuatan Rong Hui adalah yang terkuat. Dengan bantuan empat orang lainnya, dia masih belum bisa membalikkan keadaan. Bagaimanapun juga, meskipun mistik imortal tingkat tujuh dari keluarga Mao sedikit lebih lemah dari Mao Fei, dia tetap bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Saat ini, kelima orang itu terpaksa mundur. Tepat ketika mereka mengeluh tanpa henti, mereka tiba-tiba menemukan bahwa lawan telah berhenti menyerang dan kemudian dengan cepat terbang menjauh. Kelima orang itu segera memahami alasannya. Lagi pula, mereka baru saja melihat adegan di mana Luoping membunuh Mao Fei. Mereka tahu bahwa mistik imortal tingkat tujuh pasti takut dibunuh oleh Luoping, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat ini, sosok lain muncul di depan lima orang itu. Itu adalah Luoping. Setelah Luoping melihat kelima orang itu, Lei Guang di sampingnya melintas dan menghilang. Melihat Luoping muncul, kelima orang itu merasa lega. Mereka tahu bahwa mistik imortal tingkat tujuh tidak akan bisa melarikan diri. Benar saja, setelah beberapa saat, Luoping kembali dan memberitahu mereka bahwa dia telah membunuh dewa mistik tingkat tujuh. Saudara Luo, masih ada dua dewa mistik tingkat delapan. Doppelganger roh batu dan boneka roh jahatmu benar-benar kuat. Mereka tidak dirugikan dalam pertarungan satu lawan satu. Sungguh luar biasa. Kata Nalan Cong. He he, selama kakak Luo ada di sini, semua musuh tidak menakutkan. Semuanya bisa dilakukan. Kata Liao Cheng Yun berlebihan. Elder Luo, menurutku lebih baik membunuh kedua orang itu secepat mungkin, jangan sampai tentara kota terus menderita kerugian. Sebagai penguasa kota, Min Sik Xiong tentu saja mengkhawatirkan keselamatan para prajurit dan mengingatkan Luoping. Yah, membunuh mereka itu mudah. Setelah mengatakan itu, Luoping terbang dan tiba di sisi Doppelganger roh batu dan boneka roh jahat. Dia dengan cepat membunuh dua dewa mistik tingkat delapan. Setelah itu, Luoping datang ke depan Surang dan kedua pamannya. Pada saat ini, Surang dan kedua pamannya memandang Luoping dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Mereka awalnya mengira Mao Fei dan para tetua keluarga Mao dapat dengan mudah membunuh semua penduduk kota Min. Tapi sekarang, Luoping membunuh tujuh tetua keluarga Mao sendirian. Mereka semua adalah dewa mistik tingkat tujuh ke atas. Dia hanyalah monster. Menghadapi tatapan Luoping, Surang dan kedua pamannya merasa takut pada saat yang sama dan mulai menghindari memandangnya. Menanamkan batasan padamu sebenarnya memberimu jalan keluar. Jika kamu tidak mau, aku bisa membunuhmu sekarang. Suara Luoping terdengar dingin dan kejam. Aku bersedia. Surang berkata tanpa ragu-ragu. Kesombongannya sebelumnya telah hilang sama sekali. Kami juga bersedia. Dua dewa mistik tingkat tujuh lainnya berkata pada saat yang sama. Melihat ini, Luoping menganggup puas. Kemudian, dia menggunakan teknik penyegelan roh untuk mengendalikan mereka bertiga. Setelah itu, tentara dari kedua belah pihak berhenti bertempur. Mereka berdua memahami situasi saat ini. Satu sisi sangat senang, sementara sisi lainnya agak tertekan. Luoping menginstruksikan Surang dan kedua pamannya. Kemudian, dia dan Min Siksiong memimpin tentara kota Min dan meninggalkan kota Su. Dalam beberapa hari berikutnya, Luoping dan yang lainnya berhasil menaklukkan empat kota abadi lainnya. Kekuatan keempat kota abadi ini tidak lebih lemah dari kota Su. Setelah menaklukkan kota abadi terakhir, Luoping dan yang lainnya kembali ke kota Min. Mereka tidak terus menundukkan kota abadi di kota Mouming. Bagaimanapun, mereka telah menaklukkan 15 kota abadi. Jika mereka melanjutkan, meskipun situasi saat ini istimewa, hal itu pasti akan menarik perhatian keluarga Mou. Selanjutnya, target kami adalah kota abadi kelas D di bawah yurisdiksi kota Grenhang. Kota Grenhang adalah kota abadi tingkat C di bawah yurisdiksi kota Sing kota abadi tingkat B. Kota ini berdekatan dengan kota Mouming dan sekarang sedang berperang dengan para ahli dari keluarga Mou. Yang terbaik bagi kita adalah mencaplok kota abadi kelas D di bawah yurisdiksi kota Grenhang. Bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang kota abadi yang telah kita taklukkan, kita masih harus menemukan mereka untuk memperluas kekuatan kita. Di menara utama kota Min, kata Min Sik Siong. Agar tidak menarik perhatian para ahli dari keluarga Mou, mereka berencana mengalihkan target mereka ke kota Grenhang, yang berdekatan dengan kota Mouming. Penguasa kota Grenhang City benar-benar jenius. Tidak hanya nama belakangnya Hang, tapi dia juga telah memperluas lingkup pengaruhnya hingga ke wilayah kapal. Dia benar-benar berada dalam tahap gangguan obsesif-kompulsif yang sudah lanjut. Liao Cheng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu mari kita buat wilayahnya tidak lengkap. Lagi pula, kota Grenhang tidak punya energi untuk menghadapi kita saat ini. Kita bisa memanfaatkan waktu untuk menaklukkan beberapa kota abadi. Bahkan jika kota Grenhang ingin membuat masalah bagi kami setelah pertempuran, kami akan membantu kota Mouming untuk memperluas kekuatan mereka. Pada saat itu, kota Mouming tidak akan duduk diam dan menonton. Kata Luoping. Itu benar. Selama kita tidak mengancam posisi kota Mouming, kita memiliki kekuatan untuk memperluas kekuatan kita. Faktanya, inilah yang diinginkan keluarga Mou. Bagaimanapun, kita berharga. Namun, ketika kita berkembang ke tahap di mana kita dapat mengancam kota Mouming suatu hari nanti, kota Mouming pasti akan menekan kita. Oleh karena itu, kita harus membuat persiapan yang cukup terlebih dahulu. Min Sik Xiong menganalisa. Ini masih awal. Itu tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Luoping menyarankan. Itu benar. Dalam hal ini, mari kita bahas kota abadi mana yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Setelah Min Sik Xiong selesai berbicara, semua orang mulai berdiskusi. Setengah hari kemudian, pasukan kota Min berangkat lagi. Setelah melewati beberapa kota abadi yang telah mereka taklukkan, mereka muncul di luar kota abadi di perbatasan kota Grenhang. Di bawah kepemimpinan Tuan Kota Min Sik Xiong dan Luoping, para prajurit kota Min mulai menaklukkan kota abadi kelas D lainnya di bawah jurisdiksi kota Grenfoyage. Hanya dalam beberapa hari, mereka berhasil menaklukkan empat kota abadi. Selain tentara kota Min, ada juga beberapa kota abadi di dekat perbatasan kota Grenfoyage yang telah ditundukkan oleh kota Min. Dengan bantuan kota abadi ini, operasi mereka secara alami sangat lancar. Awalnya, mereka ingin terus menaklukkan kota abadi lainnya. Namun, setelah menaklukkan kota abadi keempat, Nalan Chong tiba-tiba menerima transmisi suara, yang memaksa mereka menghentikan operasinya. Luoping dan Nalan Chong tidak kembali ke kota Min bersama pasukan kota Min. Sebaliknya, mereka mengambil kapal abadi dan terbang langsung ke arah kota Mooming. Setelah tiba di kota Mooming, mereka diantar langsung ke sebuah rumah besar oleh Nalan Chong, di mana mereka melihat seorang wanita yang gugup. Siner, apa yang terjadi? Mengapa Mao Lian menangkap Kianer? Apakah dia ingin secara terbuka menyatakan perang terhadap keluarga si? Nalan Chong bertanya pada wanita di depannya. Tebakanmu benar, dia ingin menyatakan perang terhadap keluarga si. Itu sebabnya dia menangkap sepupuku. Sepupuku sekarang menjadi sandera di tangannya. Dia bisa menggunakannya untuk memeras para ahli keluarga si. Meskipun tetua keluarga si sangat cemas, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Wanita itu berkata dengan nada khawatir. Wanita itu bernama Sao Sin. Dia adalah sepupu Sikian dan pacar Nalan Chong. Sao Sin sebelumnya memberitahu Nalan Chong bahwa Sikian telah ditangkap. Orang yang menangkap Sikian adalah putra tertua keluarga Mao, Mao Lian, yang juga merupakan menantu kedua keluarga Mao. Alasan dia melakukannya adalah menggunakan kesempatan ini untuk membasmi keluarga si. Mao Zensan dan Si Wei, sebagai leluhur dari kedua keluarga, telah berpartisipasi dalam perang eksternal. Nasib mereka tidak diketahui. Sekarang, keluarga Mao dan keluarga si masing-masing berada di bawah kendali Mao Lian dan Sikian. Budi Daya Sikian baru saja meningkat ke Mystic Immortal level 4. Meskipun dia bertanggung jawab atas Klansi, kekuatannya tidak cukup untuk menghalangi orang lain. Dia hanya bisa mengandalkan para tetua Klansi untuk mempertahankan benteng. Mao Lian adalah seorang Mystic Immortal tingkat 8. Di bawah kepemimpinannya, pencegahan terhadap klan Mao secara alami lebih besar daripada pencegahan terhadap Klansi. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mengambil tindakan melawan Klansi. Di kota Mo Ming, pada dasarnya semua leluhur klan telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut kota tersebut. Sekarang, semua klan ini berada di bawah kendali generasi berikutnya. Kekuatan budidaya penanggung jawab juga menentukan pencegahan dan kecepatan perkembangan klan. Tidak ada keraguan tentang budidaya Mao Lian. Di antara para leluhur baru ini, tidak ada yang bisa menandinginya kecuali Mao Yu dari keluarga Mao. Mao Lian telah menangkap Kianer, jadi dia pasti akan menjaganya dengan ketat. Bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, itu tidak akan semudah itu. Bahkan para tetua Klansi tidak berani bertindak gegabuh. Jika kita bertindak gegabuh, kita bisa menyakiti Kianer. Untuk saat ini, kita harus memikirkan rencana yang sangat mudah untuk memastikan keselamatan Kianer dan berhasil menyelamatkannya. Nalan Chong berkata dengan cemas. Ya, karena Mao Lian bermaksud menggunakan Kianer untuk mengancam para ahli Klansi, maka dia tidak akan menyakiti Kianer untuk saat ini. Kita tidak boleh bertindak gegabuh saat ini. Kita harus tenang. Kata Liao Cheng Yun. Aku mengerti maksudmu, tapi Kianer adalah sepupuku. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya? Bahkan jika Mao Lian tidak membunuhnya, jika dia menyiksanya, bukankah Kianer akan lebih kesakitan? Sao Xin berkata dengan cemas. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga menunjukkan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Luo Ping tiba-tiba berbicara, menarik perhatian semua orang. Aku punya cara yang mungkin bisa menyelamatkan Kianer, tapi aku ingin kalian semua bekerja sama. Luo Ping berkata dengan nada berat. Apa itu? Selama kita bisa menyelamatkan Kianer, kita pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Nalan Chong buru-buru bertanya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menatap Luo Ping dengan penuh semangat, menunggu jawabannya. Jika Anda menggunakan kami untuk menukar Kianer, saya yakin Mao Lian akan dengan senang hati menerimanya. Kata-kata sederhana Luo Ping tiba-tiba mengejutkan Nalan Chong dan yang lainnya, dan mereka semua berpikir keras. Bagaimanapun, meskipun metode yang diusulkan oleh Luo Ping sangat layak, tingkat bahayanya juga sangat tinggi. Siapa tahu, mereka mungkin berakhir dalam situasi berbahaya setelah menyelamatkan Kianer. Tingkat bahaya dari metode ini memang sangat tinggi. Awalnya saya berencana melakukannya sendiri, tetapi untuk memastikan Mao Lian tidak berpikir untuk menolak, saya ingin Anda semua bekerja sama. Meskipun ada bahaya tertentu, selama kalian semua mendengarkan instruksiku, aku bisa menjamin keselamatan kalian. Melihat Nalan Chong dan yang lainnya sedikit ragu, Luo Ping berkata lagi. Baiklah, kami percaya pada Saudara Luo. Kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Saudara Luo, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Nalan Chong membuka mulutnya dan berkata dengan tegas. Yang lain juga menyatakan kerja sama mereka, jadi Luo Ping mulai memberitahu Nalan Chong dan yang lainnya idenya secara mendetail. Setelah berdiskusi, Luo Ping dan yang lainnya langsung meninggalkan keluarga Sao dan terbang menuju keluarga Si. Setelah satu jam, sejumlah besar ahli dari keluarga Si dikirim, dan bersama Luo Ping dan yang lainnya, mereka terbang menuju keluarga Mao. Di atas rumah keluarga Mao, Mao Lian dan yang lainnya telah menunggu lama. Saat melihat Luo Ping dan yang lainnya muncul, wajah Mao Lian tiba-tiba menjadi muram. Di belakang Mao Lian, adik laki-lakinya, tuan muda kedua dari keluarga Mao, Mao Yang, juga mengertakkan gigi dan memandang Luo Ping dan yang lainnya. Dia tidak sabar untuk segera memuliti Luo Ping dan yang lainnya serta mencabut tendon mereka. Si Kian dikawal oleh seorang tetua keluarga Mao, berdiri di belakang. Kultifasinya telah disegel, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Melihat si Kian aman dan sehat, Luo Ping dan yang lainnya merasa lega. Sepertinya dia tidak disiksa. Kepala keluarga Mao, apa pendapat Anda tentang syarat yang kami usulkan melalui transmisi suara? Jika menurutmu itu bisa diterima, ayo bertukar. Di tim keluarga Si, kata Si Z. Saat ini, Si Z cukup gugup. Dia khawatir Mao Lian tidak akan menerima kondisi mereka sehingga tidak bisa menyelamatkan Si Kian. Dia juga khawatir setelah Mao Lian menerima persyaratan tersebut, Luo Ping dan yang lainnya akan berada dalam bahaya setelah Luo Ping dan yang lainnya ditukar. Meski Luo Ping sudah berulang kali mengatakan bahwa dirinya cukup percaya diri untuk lepas dari tangan Mao Lian, Si Z tetap tidak mempercayainya. Lagi pula, selama pertukaran, Luo Ping dan yang lainnya harus menyegel budidaya mereka di bawah perintah keluarga Mao. Dalam keadaan seperti itu, Luo Ping dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat Si Z berada dalam dilema, Mao yang dengan tidak sabar mencondongkan tubuh ke telinga Mao Lian dan berbisik dengan suara rendah. Sesaat kemudian, Mao Lian mengalihkan pandangannya ke Luo Ping dan yang lainnya, dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Tentu saja aku sudah memikirkannya. Orang-orang ini tidak hanya memukuli kakak keduaku, tapi mereka juga membunuh adik laki-lakiku, Mao Pi. Beberapa hari yang lalu, mereka juga membunuh pengurus rumah tangga keluarga ku, Mao Fei, dan beberapa orang inti. Tentu saja, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Meskipun memberantas keluarga Simu juga merupakan prioritas utama, dibandingkan dengan orang-orang ini, aku tetap bersedia menyingkirkan orang-orang ini terlebih dahulu. Sedangkan keluarga Simu, pada akhirnya, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dibasmi oleh keluarga ku. Tidak masalah apakah itu cepat atau lambat. Mao Lian berkata terus terang. Mendengar ini, kemarahan Penatuasi Z melonjak, tetapi demi situasi keseluruhan, dia menekannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata Penatuasi Z. Mendengar ini, Mao Lian tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan empat jimat dan menerbangkannya ke depan Luo Ping dan yang lainnya. Jika Anda ingin menyelamatkan si Kian, sebaiknya jangan melawan. Biarkan keempat jimat ini menyegel kultivasi Anda dan kemudian melakukan pertukaran. Mao Lian berkata pada Luo Ping dan yang lainnya. Meskipun budidaya Luo Ping dan yang lainnya tidak tinggi, mereka telah membunuh tiga tetua abadi mistik tingkat sembilan dari keluarga Mao. Demi keselamatan, Mao Lian harus melakukan ini karena dia tidak tahu cara aneh dan ampuh apa yang akan digunakan Luo Ping. Tetua abadi mistik tingkat sembilan sudah menjadi kultivasi tertinggi dalam keluarga seperti keluarga Mao. Luo Ping sebenarnya membunuh mereka bertiga pada saat yang sama, yang membuat Mao Lian sangat ketakutan. Karena kita telah memilih untuk bertukar pikiran, kita tidak akan menolak. Sebaiknya kau bergegas. Jangan berlama-lama seperti wanita. Kata Liao Cheng Yun agak tidak sabar, nadanya penuh ejekan. Huff, mencoba memenangkan pertarungan kata-kata. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Setelah mengatakan ini, Mao Lian langsung mendesak keempat jimat tersebut untuk melepaskan cahaya yang kuat, yang menyelimuti tubuh Luo Ping dan yang lainnya. Kemudian, jimat itu terbang ke tubuh keempat orang itu dan menghilang. Setelah menyegel budidaya Luo Ping dan yang lainnya, Mao Lian memberi isyarat kepada tetua di belakangnya untuk membawa Sikian ke depan dan kemudian terbang menuju sisi yang berlawanan. Melihat ini, Penatua Shize juga membawa Luo Ping dan yang lainnya untuk menemui mereka. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya telah menyegel kultifasi mereka, mereka hampir tidak bisa menggunakan keterampilan gerakan mereka. Namun demi keselamatan, Shize tetap mengawal mereka. Shize mengantar Luo Ping dan yang lainnya dan berhenti pada jarak lima kaki dari tetua di seberang. Kemudian, keduanya diam-diam melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama dan mendorong orang di depan mereka. Di bawah dorongan kekuatan mereka, Luo Ping dan yang lainnya serta Sikian di sisi berlawanan dengan cepat mendekat satu sama lain. Dalam sekejap mata, mereka baru saja akan berpapasan. Mata Sikian penuh dengan kepahitan dan menyalahkan diri sendiri. Dia tidak ingin melibatkan Luo Ping dan yang lainnya karena urusannya sendiri. Namun, dia tidak dapat berbicara saat ini dan hanya dapat mengungkapkan perasaannya melalui matanya. Luo Ping dan yang lainnya secara alami tahu apa yang dia pikirkan. Mereka semua menunjukkan senyuman tanpa rasa takut dan percaya diri untuk meyakinkan Sikian. Ketika kedua belah pihak hendak berpapasan, Shize dan tetua keluarga Mao dikejauhan segera melepaskan kekuatan inti surgawi mereka dan menembakkannya ke Sikian, Luo Ping, dan yang lainnya di sisi berlawanan. Mereka ingin menarik mereka ke depan. Melihat kekuatan inti surgawi tetua keluarga Mao hendak mencapai mereka, Luo Ping tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat dari tubuhnya dan langsung menghilangkan batasan jimat tersebut. Kemudian, dia menggerakkan kakinya dan bertemu dengan kekuatan inti surgawi dari tetua keluarga Mao. 1085 Luo Ping segera melepaskan domain yin dan yang miliknya, menyelimuti ruang di sekitarnya, menghalangi energi elemen surgawi tetua keluarga Mao, dan langsung menghancurkannya. Tetua mistik imortal tingkat 9 bereaksi dengan cepat dan melepaskan domain yin dan yang miliknya dalam upaya untuk menyedot Luo Ping dan yang lainnya ke dalamnya. Namun, sebelum domain yin dan yang miliknya bisa mendekat, dia melihat Lei Guang berkedip di kehampaan di depannya dan Luo Ping serta yang lainnya langsung menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di belakang Penatua Size. Pada saat ini, Penatua Size telah menarik Sikian ke sisinya. Penatua Size melepaskan kekuatan inti surgawinya tanpa ragu-ragu dalam upaya untuk melepaskan diri dari kekuatan pembatas pada tubuh Sikian. Namun, itu diblokir oleh suatu kekuatan. Dia terkejut dan mau tidak mau melihat ke arah keluarga Mao di seberangnya. Dia kebetulan bertemu dengan tatapan marah keluarga Mao. Bagus, sangat bagus. Kamu memang berani dan banyak akal. Kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari tangan sesepu abadi mistik tingkat 9. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Namun, apakah menurutmu kamu bisa menyelamatkan Sikian dari kematian hanya karena kamu berhasil menyelamatkannya? Sejak saya menangkapnya, bagaimana mungkin saya tidak memiliki rencana cadangan dan langsung menukarnya dengan Anda? Jika aku tidak mematahkan kekuatan pembatas di tubuhnya, bahkan ahli keabadian emas pun tidak akan bisa mematahkannya. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, kekuatan ini akan melahap tubuh dan jiwanya dalam waktu kurang dari tiga hari. Jika kamu ingin melihatnya mati, kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu ingin menyelamatkannya, hancurkan navel dan lautan pengetahuanmu saat itu juga. Mungkin aku akan menyelamatkan nyawamu. Mao Lian sangat marah hingga dia tertawa dan berkata pada Luo Ping. Karena ketakutannya terhadap Luo Ping, dia mengirim sesepu abadi mistik tingkat sembilan untuk melakukan pertukaran. Namun, dia tidak pernah menyangka Luo Ping dan yang lainnya masih bisa melarikan diri. Cara yang baru saja ditunjukkan Luo Ping telah membuat Mao Lian merasa sangat terancam. Dia bisa melarikan diri dari tangan mistik imortal tingkat sembilan tanpa perbaikan apapun. Jika kekuatan seperti itu menghadapinya, dia tidak akan memiliki ruang sedikitpun untuk melawan. Namun, dia tidak khawatir sekarang karena dia sudah meninggalkan rencana cadangan. Selain dia, bahkan seorang ahli golden imortal tidak akan berdaya melawan kekuatan yang memenjarakan si Kian. Oleh karena itu, meskipun Mao Lian sangat marah, dia tetap menahan amarahnya dan tidak kehilangan akal sehatnya. Mendengar perkataan Mao Lian, semua orang di tim klansi marah dan tidak berdaya. Bagaimanapun, budidaya penatua Mao Lian adalah yang terkuat di antara mereka. Bahkan dia tidak dapat mematahkan kekuatan pembatas tersebut. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Mao Lian benar adanya. Mereka akhirnya menemukan si Kian, tetapi mereka tidak dapat mematahkan kekuatan pembatas di tubuhnya. Selain itu, tubuh si Kian dan lautan pengetahuan akan dilahap dalam tiga hari. Hal ini memaksa mereka untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, para tetua klansi benar-benar melihat ke arah Luo Ping dan yang lainnya. Bagaimanapun, Mao Lian telah mengajukan suatu syarat. Selama Luo Ping dan yang lainnya menghancurkan pusar dan lautan pengetahuan, dia akan membantu si Kian melepaskan diri dari kekuatan yang membatasi. Para tetua klansi ini secara alami tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Luo Ping dan yang lainnya demi keselamatan pemimpin klan mereka. Bukan karena mereka tidak punya hati, tapi mereka harus memikirkan klan mereka. Luo Ping dan yang lainnya sangat terkejut saat mendengar kata-kata Mao Lian. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Mereka awalnya mengira selama si Kian dibawa kembali, mereka akan aman. Namun, mereka tidak menyangka Mao Lian akan melakukan hal tersebut. Merasakan tatapan dari anggota klansi, Luo Ping dan yang lainnya tidak terkejut. Lagi pula, satu-satunya cara untuk menyelamatkan si Kian sekarang adalah dengan menghancurkan pusar dan lautan pengetahuan mereka berempat. Paman Z, biarkan aku mencobanya. Mungkin aku punya cara untuk mematahkan kekuatan pembatas pada tubuh si Kian. Luo Ping berjalan ke sisi si Z dan berkata. Si Z terkejut dan ragu saat mendengar ini. Namun, dia juga memahami metode Luo Ping, jadi setelah merenung sejenak, dia mengangguk. Di bawah tatapan penuh harapan dari anggota klansi dan tatapan ragu dari anggota klan Mao, Luo Ping berjalan di depan si Kian. Setelah mengangguk ke arah si Kian dengan tatapan penuh tekat, dia melepaskan kekuatan yang menyelimuti si Kian. Luo Ping mengendalikan Bright Matter Energy dan mengirimkannya ke tubuh si Kian. Dia mulai memeriksa tubuh si Kian. Saat Bright Matter Energy terus bergerak, Luo Ping merasa terkejut. Saya benar-benar tidak menyangka teknik pembatasan Mao Lian begitu cemerlang. Dia benar-benar membentuk dua kelompok formasi jimat dengan pusar dan lautan pengetahuan si Kian sebagai pusatnya. Kedua kelompok formasi jimat ini melewati seluruh meridian dan lubang si Kian. Jimat ini mengandung kekuatan melahap yang sangat kuat. Meskipun kekuatan tersebut belum dilepaskan, seperti yang dikatakan Mao Lian, setelah kekuatan melahap dalam jimat tersebut meletus, itu pasti akan melahap tubuh si Kian dan lautan pengetahuan. Jika saya ingin mematahkan kekuatan pembatas pada tubuh si Kian sekarang, saya harus menghancurkan dua kelompok formasi jimat ini. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi tidak menjadi masalah bagi saya. Luo Ping dengan cepat menganalisis situasi di dalam tubuh si Kian. Ada dua kelompok formasi jimat di dalam tubuhnya. Hanya dengan mematahkan dua kelompok formasi susunan jimat ini mereka dapat melepaskan diri dari belenggu. Menghancurkan formasi pasti sangat sulit bagi si Z atau para tetua Klansi. Bahkan jika dia ingin menghancurkannya, itu akan memakan waktu tertentu. Setelah memikirkannya, Luo Ping masih mengendalikan ki bawah yang cerah untuk terus mengalir. Segera, meridian, lubang, pusar, dan laut pengetahuan si Kian dipenuhi dengan ki bawah terang yang sangat kaya. Ki bawah yang cerah mengandung kekuatan Yin dan Yang yang sangat kuat, yang memiliki efek menekan semua hal di dunia. Meskipun Luo Ping belum mencapai tahap menekan segala sesuatu saat ini, menekan dan menghancurkan jimat-jimat ini masih mungkin dilakukan. Ketika ki bawah terang membungkus semua jimat, ia mulai melepaskan kekuatan Yin dan Yang untuk melancarkan serangan sengit. Begitu itu datang, semua jimat bergetar dan kekuatan mereka dengan cepat terkuras. Pada saat ini, di atas rumah Klan Mao, wajah Mao Lian tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Dia memandang Luo Ping dengan tidak percaya seolah-olah dia sedang melihat monster. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa mengguncang jimat itu. Jika dia benar-benar merusak formasi jimat, bukankah sekian akan aman dan sehat? Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Adapun para tetua Klan Xi, kita juga tidak bisa membiarkan mereka pergi. Dalam hati Mao Lian, dia merasa metode Luo Ping tidak terbayangkan. Dalam hatinya, dia segera memutuskan untuk membunuh Luo Ping dan para tetua Klan Xi. Mao Lian kemudian melihat ke arah tetua mistik Immortal tingkat 9 di sampingnya, seolah diam-diam mendiskusikan sesuatu. Setelah beberapa saat, tetua itu memimpin para tetua Klan Mao di udara dan terbang langsung ke sisi yang berlawanan. Melihat para tetua Klan Mao terbang di atas, Xi Zhe dan Klan Xi lainnya mengetahui tujuan dari pihak lain. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi penuh tekat di wajah mereka. Pada saat ini, Luo Ping sedang membantu Xi Qian untuk mematahkan kekuatan pengikat di tubuhnya. Orang-orang dari Klan Xi tidak dapat melarikan diri saat ini. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk melawan dan memberi Luo Ping cukup waktu untuk menghentikan proses pengikatan. Dalam waktu singkat, para tetua Klan Mao telah mengepung orang-orang Klan Xi. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan besar dalam jumlah, masyarakat Klan Mao secara alami yakin akan kemenangan. Menghadapi pengepungan Klan Mao, para tetua Klan Xi langsung membentuk formasi. Beberapa tetua dari alam abadi mistik tingkat 9 berdiri di bagian terluar, sementara mereka yang memiliki budidaya lebih rendah berdiri di lingkaran dalam untuk membentuk lingkaran konsentris. Liao Cheng Yun, Min Yi, Na Lan Chong, Luo Ping, dan Xi Qian berada di posisi paling dalam dan dilindungi oleh lapisan-lapisan. Setelah orang-orang Klan Xi membentuk formasi, para tetua Klan Mao tidak ragu-ragu untuk menyerang. Mereka segera menggunakan serangan mereka yang paling kuat dan kejam, menyebabkan beberapa dewa mistik tingkat 9 dari Klan Xi merasakan tekanan yang besar. Entah itu jumlah dewa mistik tingkat 9 atau jumlah total anggota Klan Mao, para tetua Klan Xi dikepung oleh Klan Mao. Dalam keadaan seperti itu, meskipun para tetua Klan Xi dapat bertahan untuk sementara waktu, tidak mudah bagi mereka untuk bertahan untuk sementara waktu. Para tetua Klan Xi jelas tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, ketika mereka melakukan serangan balik, mereka berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Untuk sesaat, pertempuran sengit terjadi di atas rumah Klan Mao. Bunuh semuanya, jangan biarkan satu pun hidup. Suara Mao Lian terdengar samar, penuh kebencian. Mao Lian dan Mao yang menyaksikan pertempuran itu dengan penuh minat. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri pemandangan orang-orang Klan Xi dan kelompok Luo Ping dibunuh. Dibandingkan dengan para tetua Klan Xi, Mao Lian dan saudaranya bahkan lebih membenci kelompok Luo Ping yang beranggotakan empat orang. Di antara mereka, Luo Ping adalah yang paling dibenci. Jika mereka tidak membunuh Luo Ping, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Di bawah serangan sengit para tetua Klan Mao, para tetua Klan Xi dengan cepat jatuh ke dalam kesulitan. Mereka hanya bisa bertahan dengan kuat dan pada dasarnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Terutama para tetua mistik abadi tingkat sembilan di lapisan terluar, mereka berada di bawah tekanan terbesar. Saat ini, wajah mereka pucat dan napas mereka kacau. Mereka bisa runtuh kapan saja. Mereka sepenuhnya mengandalkan semangat terakhir mereka yang ulet dan pantang menyerah untuk bertahan. Liao Cheng Yun dan yang lainnya berada di tengah perlindungan. Meskipun mereka tidak diserang, mereka sangat cemas dan tidak berdaya ketika melihat situasi para tetua Klan Xi. Saat ini, Luo Ping masih membantu Xi Qian membuka segel di tubuhnya. Mereka tidak dapat melihat kemajuannya. Mereka hanya bisa melihat wajah Xi Qian dipenuhi kekhawatiran yang mendalam sementara Luo Ping tanpa ekspresi. Uh! Bang! Akhirnya, seorang tetua mistik abadi tingkat sembilan dari klan Xi tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan langsung dilukai oleh para tetua klan Mao. Dia muntah darah dan terluka parah. Kemudian, di bawah serangan yang dahsyat, dia meninggal. 1086 Kematian sesepu ini langsung menyelimuti pasukan keluarga Xi dalam suasana yang tragis. Masing-masing dari mereka sangat marah, terbakar amarah. Melihat para tetua keluarga Mao di sekitarnya, mata mereka merah dan niat membunuh mereka melonjak. Namun, kekuatan serangan tetua keluarga Xi hanya melonjak sesaat sebelum ditekan lagi. Apalagi situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Bang! Bang! Dua tetua mistik abadi tingkat sembilan lainnya jatuh, menyebabkan formasi yang dibentuk oleh tetua keluarga Xi runtuh. Sulit bagi mereka untuk berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka dikepung oleh para tetua keluarga Mao. Dalam keadaan seperti itu, para tetua klan Xi tidak dapat bertahan bahkan untuk sesaat. Mereka semua tewas di tempat. Dalam sekejap mata, kelompok yang terdiri dari beberapa lusin orang telah kehilangan sekitar 70% dari jumlah aslinya. Orang-orang yang tersisa hanya bisa bertahan. Xi Xi adalah yang tertua dengan kultivasi terkuat di antara orang-orang ini. Meski kekuatan bertarungnya sangat kuat, namun sulit baginya untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan nasib anggota klannya. Melihat anggota klannya jatuh satu persatu di depan matanya, emosi dan kesedihan tragis penatua Xi Xi menjadi semakin intens. Sambil menolak, dia membuat keputusan sulit di dalam hatinya. Xi Xi, yang awalnya terluka parah, tiba-tiba melepaskan aura yang sangat kuat, menarik perhatian kedua belah pihak dalam pertempuran. Ketika tetua keluarga Xi yang tersisa melihat situasi Xi Xi, mereka segera memahami segalanya. Di dalam hati mereka, mereka sangat terkejut dan tidak berdaya. Paman Xi Liao Cheng Yun dan tiga orang lainnya khawatir karena saat ini, Xi Xi sedang menggunakan teknik rahasia untuk membakar kekuatan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan yang kuat. Meskipun budidaya Xi Xi telah mencapai tingkat di mana kekuatan hidupnya sangat panjang, menggunakan metode seperti itu dalam pertempuran masih belum cukup. Diperkirakan tidak akan lama lagi kekuatan hidupnya habis dan dia meninggal. Setelah menggunakan teknik rahasia, Xi Xi langsung memblokir Liao Cheng Yun dan Luoping di belakangnya, sehingga menyulitkan tetua keluarga mau untuk menyerang mereka. Hal ini membuat Liao Cheng Yun dan yang lainnya khawatir tetapi juga terharu di saat yang bersamaan. Xi Xi mengabaikan kekhawatiran Liao Cheng Yun dan yang lainnya, dan juga mengabaikan keterkejutan anggota keluarga mau. Dia hanya fokus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi tetua keluarga mau yang mengepungnya. Di bawah serangan ganas tetua Xi Xi, tetua keluarga mau tidak mampu meraih keunggulan. Tentu saja, mereka tidak dapat menembus pertahanan penatua Xi Xi dan menyerang Luoping dan yang lainnya. Adapun tetua keluarga Xi lainnya, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seiring berjalannya waktu, orang-orang ini berjatuhan satu per satu. Tanpa lawan, para tetua keluarga mau akan segera bergabung dengan barisan orang-orang yang mengepung Xi Xi, meningkatkan tekanan pada Xi Xi. Di bawah perlindungan Xi Xi, Luoping tidak menderita luka apapun. Dia masih serius mengendalikan Bright Neterki untuk menyerang jimat di tubuh Xi Xi Yan. Dia sudah mencapai tahap akhir. Meskipun jimat ini mengandung kekuatan yang kuat, di bawah serangan kekuatan Yin dan Yang, jimat tersebut dengan cepat hancur. Tak lama kemudian, mereka berada di ambang kehancuran. Ini juga merupakan momen paling berbahaya karena Luoping harus mengendalikan kekuatannya agar semua jimatnya runtuh pada saat yang bersamaan. Jika tidak, jika kekuatan susunan jimat tidak seimbang, itu akan langsung merusak meridian dan titik akupuntur Xi Xi Yan, menyebabkan dia terluka parah. Oleh karena itu, Luoping harus sangat berhati-hati. Dia juga sangat jelas tentang pertempuran di sekitarnya. Tentu saja, dia sangat cemas, tetapi dia harus menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada meridian dan titik akupuntur Xi Xi Yan. Luoping mengendalikan Bright Neterki untuk melancarkan serangan sengit terakhir. Setelah membungkus semua jimat dengan erat, kekuatan Yin yang dilepaskan dan langsung menyerang semua jimat. Bang! Semua jimat runtuh pada saat bersamaan. Hanya terdengar suara. Luoping dapat mendengarnya dengan jelas dengan bantuan kekuatan jiwanya, tetapi Liao Cheng Yun dan yang lainnya tidak mendengarnya sama sekali. Xi Xi Yan juga bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika semua jimatnya runtuh, jiwanya terguncang, dan matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Segera, kekuatan inti surgawi yang agung dan kekuatan jiwa yang kaya memancar keluar. Budidaya Xi Xi Yan yang awalnya disegel dan dipenjara tiba-tiba pulih, dan auranya tiba-tiba meletus. Kianer! Nalan Cong dan yang lainnya berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Aku baik-baik saja, kakak Luo. Terima kasih. Setelah Xi Xi Yan menanggapi Liao Cheng Yun dan yang lainnya, dia langsung berterima kasih kepada Luo Ping. Luo Ping menarik Bright Neter Qi dan berkata sambil tersenyum, kita semua adalah teman, tidak perlu bersikap sopan. Sekarang, kalian semua lindungi dirimu sendiri. Saya akan membantu Pak Manze menangani orang-orang dari keluarga Mao ini. Setelah Luo Ping selesai berbicara, pandangannya segera beralih ke para tetua keluarga Mao di sekitarnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Xi Xi Yan dan yang lainnya mendengar ini dan menganggup dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Saat ini, hanya Xi Xi Yan masih berjuang. Meskipun dia bisa mengandalkan pembakaran umurnya untuk terus meningkatkan kultifasinya dan menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap, kerusakan pada tubuhnya masih sangat besar. Selain itu, umurnya terus terkuras, dan dia harus bertarung melawan tetua keluarga Mao yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang bersamaan. Situasi Xi Xi bisa dikatakan genting, dan dia bisa mati kapan saja. Tanpa ragu, Luo Ping mengeluarkan pil abadi dan segera menelannya. Segera, auranya meningkat pesat. Tidak bagus, dia ingin menggunakan pil abadi untuk meningkatkan budidayanya lagi. Tampaknya jika kita ingin membunuhnya, para tetua ini mungkin tidak dapat melakukannya. Kita harus meningkatkan tenaga kita. Ketika Mao Lian melihat keadaan Luo Ping, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan merasa ada yang tidak beres. Tanpa ragu, dia memerintahkan Mao Yang di belakangnya, yang terakhir berbalik dan terbang ke dalam mansion. Pada saat ini, budidaya Luo Ping telah sepenuhnya stabil di tingkat sembilan Mystic Immortal. Tanpa ragu-ragu, dia terbang ke sisi Shizeh dan melepaskan domain lima elemen untuk menyelimuti Shizeh, melawan pengepungan para tetua keluarga Mao. Paman Z, istirahatlah dulu. Serahkan orang-orang ini padaku. Nada suara Luo Ping penuh ketegasan dan percaya diri, yang membuat Shizeh merasa lega. Dia menganggup dan terbang dari belakang Luo Ping ke sisi Liao Cheng Yun dan yang lainnya. Tetua keluarga Mao ingin mengejar Shizeh, tetapi mereka dihadang oleh domain lima elemen Luo Ping. Mustahil bagi mereka untuk melewati rintangan Luo Ping. Orang-orang dari keluarga Mao, aku tidak ingin melakukan pertarungan terakhir denganmu, tapi sekarang, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Jangan salahkan aku. Luo Ping berkata dengan dominan. Sebelumnya, Luo Ping tidak berniat melakukan pertarungan terakhir dengan keluarga Mao. Bahkan jika sekian ditangkap oleh Maulian, Luo Ping hanya ingin menyelamatkannya. Bagaimanapun, keluarga Mao adalah keluarga kelas 3 yang sesungguhnya. Meskipun mereka tidak memiliki ahli keabadian emas, mereka memiliki banyak tetua abadi mistik tingkat 9. Meskipun kekuatan tempurnya saat ini dapat melawan Dewa Mistik Tingkat 9, tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, meminum obat mujarab untuk meningkatkan budidayanya dapat memberinya kekuatan tempur untuk membunuh Dewa Mistik Tingkat 9, tetapi ada batasan waktunya. Jika dia meminum terlalu banyak ramuan, itu akan berdampak tertentu pada tubuhnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Luo Ping tidak akan pernah meminum pil abadi semacam ini lagi dan lagi. Tapi sekarang, anggota keluarga Mao hanya ingin membunuh mereka semua. Jika bukan karena Penatua Shize menggunakan teknik rahasianya untuk melawan, bahkan Liao Cheng Yun dan yang lainnya pun akan berada dalam bahaya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka melarikan diri kembali ke keluarga Xi, mereka yakin keluarga Mao tidak akan membiarkan mereka pergi. Pertarungan terakhir antara kedua belah pihak telah dimulai. Karena pertarungan terakhir tidak bisa dihindari, Luo Ping tentu saja tidak akan memilih untuk melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Untuk menyelamatkan Shize, dia telah meminum ramuan untuk meningkatkan budidayanya. Jika dia tidak bertarung dengan baik, akan membuang-buang kesempatan untuk meminum obat mujarab. Sulit juga meredakan amarah di hatinya. Dia diam-diam telah mengirimkan transmisi suara kesikian untuk menghubungi para tetua dan tentara keluarga sehingga mereka dapat segera datang untuk memberikan dukungan. Namun sebelum itu, yang ingin dia lakukan adalah melakukan pertarungan sengit dan membuat orang-orang di keluarga mau membayar harga yang pantas mereka terima. Begitu suara Luo Ping turun, domain Yin dan Yang dilepaskan dari domain lima elemen. Kekuatan Yin dan Yang yang sangat kuat melonjak dan dengan kejam menyerang para tetua keluarga Mao. Menghadapi kekuatan Yin dan Yang yang kuat, wajah para tetua keluarga Mao tiba-tiba berubah. Bahkan para tetua mistik imortal tingkat 9 memiliki ekspresi yang bermartabat. Mereka tidak ragu-ragu membuka domain ruang mereka, ingin menahan serangan Yin dan Yang. Namun, kecuali beberapa dewa mistik tingkat 9, para tetua lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka domain ruang mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu sia-sia. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika kekuatan Yin dan Yang menghantam tubuh mereka. Saat tubuh mereka meledak, mereka benar-benar kehilangan kesadaran dan menghilang dari dunia selamanya. Hanya beberapa dewa mistik tingkat 9 yang tersisa. Mengandalkan keterampilan mereka yang kuat, mereka membuka sejumlah kecil domain ruang untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, dari wajah ganas mereka, orang bisa melihat tekanan yang mereka alami. Selain tekanan, dewa mistik tingkat 9 ini juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Luoping akan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh banyak anggota keluarga mereka sendiri dalam sekejap. Hal ini membuat mereka sangat takut. Namun, pada saat hidup dan mati ini, dewa mistik tingkat 9 ini tidak duduk diam dan menunggu kematian. Sebaliknya, mereka mati-matian melancarkan semua serangan mereka untuk meningkatkan pertahanan domain ruang mereka, mencoba menerobos domain Yin dan yang milik Luoping. Bagaimana mungkin Luoping tidak mengetahui niat mereka? Dengan sedikit senyuman, dia juga meningkatkan skillnya. Dalam sekejap, domain orang-orang ini hancur total, dan kemudian dihancurkan tanpa ampun. Pop, pop, pop. Tanpa perlindungan domain ruang mereka, dewa mistik tingkat 9 ini langsung diserang oleh kekuatan Yin dan Yang. Dengan kekuatan fisik mereka, mereka tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan dan tubuh mereka langsung hancur. Dengan kematian dewa mistik tingkat 9 ini, semua tetua keluarga Mao juga terbunuh. Proses kematian mereka hanya memakan waktu singkat. Hal ini membuat Mao Lian yang berada di rumah keluarga Mao begitu terkejut hingga sudut mulutnya bergetar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak lama, Mao Lian selalu menjadi orang cerdik yang tidak pernah menunjukkan emosinya di wajahnya. Hanya sedikit hal yang bisa membuatnya bertindak seperti ini. Orang bisa melihat betapa terkejutnya Luo Ping padanya kali ini. 1087. Aduh. Pada saat ini, Mao Lian tiba-tiba menyadari bahwa Luo Ping sedang melihat posisinya yang membuat hatinya bergetar. Meskipun rumah keluarga mau dikelilingi oleh penghalang pertahanan dan dia berada di dalam rumah tersebut, dia dapat melarikan diri kembali ke halaman rumahnya kapan saja atau mencari dukungan dari tetua keluarga. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia tidak bisa menahan rasa takut yang mendalam. Mengapa kakak kedua belum kembali? Nada bicara Mao Lian agak mencelah. Di luar penghalang pertahanan, Luo Ping sudah mulai merasakan frekuensi fluktuasi spasial di sekitar penghalang. Dengan peningkatan kultifasinya, kecepatan persepsinya juga meningkat pesat dan waktu yang dibutuhkan untuk merasakan fluktuasi jauh lebih singkat dari sebelumnya. Meskipun Mao Lian tidak tahu apa yang dilakukan Luo Ping, dia yakin Luo Ping tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia sudah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Mao Yang memimpin sejumlah besar tetua dan segera tiba. Kaka, di mana orang yang lebih tua? Mao Yang bertanya dengan ragu begitu dia tiba. Mereka semua dibunuh olehnya. Mao Lian mengucapkan kata demi kata sambil menatap lurus ke posisi Luo Ping. Ketika Mao Yang dan para tetua di belakangnya mendengar ini, mereka semua memandang tubuh Luo Ping dengan heran dan tidak percaya. Kaka, apakah kamu bercanda? Mao Yang bertanya lagi. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Pria bermarga Luo itu meminum pil abadi untuk meningkatkan budidayanya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapatkan pil abadi yang begitu berharga, dan lebih dari satu pil itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang, tapi karena dia belum pergi, itu artinya dia masih bersiap menghadapi kita. Kalau begitu, ayo ambil inisiatif dan bunuh dia secepat mungkin. Mao Lian merasa keberuntungan Luo Ping luar biasa. Bagaimanapun, pil abadi untuk meningkatkan budidaya seseorang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pil abadi tingkat terendah hanya dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak satu tingkat kecil, sedangkan pil abadi yang disempurnakan oleh keluarga Kong dapat meningkatkan budidaya seseorang paling banyak selusin tingkat kecil. Budidaya Luo Ping telah meningkat empat tingkat kecil. Meskipun peningkatannya tidak besar, pil abadi seperti itu tidak mudah diperoleh Mao Lian dan yang lainnya, apalagi lebih dari satu. Saat ini, Mao Lian merasakan gelombang kecemburuan terhadap Luo Ping yang membuatnya semakin bersemangat untuk membunuh Luo Ping. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan para tetua di belakangnya untuk melakukan serangan balik. Jumlah tetua yang dibawa Mao yang sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Mereka awalnya berencana untuk menyerang keluarga si secara langsung setelah membunuh Luo Ping dan yang lainnya, tapi sekarang, mereka harus menghadapi masalah di depan mereka terlebih dahulu. Setelah menerima perintah Mao Lian, lebih dari selusin tetua terbang pada saat yang sama menuju batas pertahanan, berniat mengepung Luo Ping. Bang! Pada saat ini, celah besar tiba-tiba muncul di batas pertahanan. Sosok Luo Ping melintas dan terbang melalui celah, mencegat para tetua. Luo Ping tidak ragu-ragu melepaskan ruang domain lima elemen dan ruang domain yinyang. Ketika kedua domain tersebut saling tumpang tindih, kekuatan pertahanan dan serangan meningkat beberapa kali lipat. Kedua domain itu langsung menyebar dan menyelimuti para tetua. Kekuatan Yin Dan yang melonjak dan melancarkan serangan paling sengit. Kali ini, para tetua keluarga Mao semuanya adalah Dewa Mistik Tingkat 9. Karena peringatan Mao Lian, mereka mengetahui kekuatan bertarung Luo Ping yang kuat. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Dewa Mistik Tingkat 9 ini hanya bisa bergabung untuk bertarung. Mereka awalnya mengira kekuatan mereka cukup untuk menekan Luo Ping. Namun, ketika batas pertahanan ditembus dan Luo Ping melepaskan ruang domainnya untuk menyelimuti mereka semua, mereka benar-benar menyadari betapa menakutkannya cara Luo Ping. Para tetua tidak ragu-ragu untuk melepaskan seluruh kekuatan mereka, dan pada saat yang sama, membuka ruang domain mereka untuk menahan serangan kekuatan Yin Dan Yang. Lagipula, ada banyak dari mereka dan semuanya adalah Dewa Mistik Tingkat 9. Saat mereka menyerang bersama, Luo Ping tidak bisa menghancurkan mereka semudah sebelumnya. Meski begitu, kedua kubu masih berimbang. Ruang domain para tetua hanya bisa terbuka sekitar 100 kaki sebelum bisa terus mengusir kekuatan Yin Dan Yang. Namun, kekuatan Yin Dan Yang juga tidak dapat mengusir ruang domain para tetua. Saat mereka menemui jalan buntu, beberapa kapal abadi tiba di luar rumah keluarga Mao dan berhenti di depan Xi Qian Dan Yang lainnya. Mereka adalah para tetua keluarga Xi. Di bawah komando Xi Qian, para tetua keluarga Xi secara langsung mengendalikan kapal abadi dan menabrak celah batas pertahanan yang baru saja dilanggar Luo Ping. Ledakan. Dengan suara yang memekakan telinga, batas pertahanan rumah keluarga Mao hancur. Kapal abadi keluarga Xi langsung menuju ke rumah keluarga Mao. Mao Lian Dan Yang lainnya terkejut dan segera mundur. Membunuh Di kapal abadi, para tetua keluarga Xi dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka terbang keluar dari kapal dan menyerang Mao Lian dan para tetua keluarga Mao lainnya. Melihat hal tersebut, para tetua keluarga Mao tidak segan-segan melakukan serangan balik. Tak lama kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Medan pertempuran membentang ratusan mil di atas rumah keluarga Mao. Mao Lian Dan Mao Yang juga tidak luput. Mereka berdua menjadi sasaran para tetua keluarga Xi. Dengan budidaya Mao Lian, dia bahkan bisa bertarung melawan Dewa Mistik tingkat sembilan biasa. Oleh karena itu, pertarungan itu tidak sulit baginya. Saat berperang, Mao Lian juga harus melindungi Mao Yang di belakangnya agar Mao Yang bisa mundur dengan cepat. Bagaimanapun, Mao Yang hanyalah seorang void imortal dan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari para tetua keluarga Xi. Saat Mao Lian bertarung melawan dua tetua, Mao Yang memanfaatkan kesempatan itu untuk segera terbang ke belakang mansion dan menghilang. Meskipun ini adalah rumah besar keluarga Mao, banyak tetua dan tentara keluarga Mao dikirim untuk menundukkan beberapa kekuatan yang lebih lemah. Oleh karena itu, sulit bagi keluarga Mao untuk menambah kekuatan mereka saat ini. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Mao hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka saat ini untuk melawan keluarga Xi. Kedua belah pihak memiliki kekuatan serupa. Jika mereka ingin menentukan pemenangnya, itu tergantung pihak mana yang bisa bertahan hingga akhir. Di domen Yin Yang, selusin Dewa Mistik tingkat sembilan pucat. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan napas mereka kacau. Mereka tidak lagi bersemangat untuk bertarung seperti pada awalnya. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk melawan dan sama-sama diimbangi dengan kekuatan Yin dan Yang, situasi ini hanya berlangsung sebentar. Kemudian, kekuatan domen Yin yang tiba-tiba melonjak dan dengan cepat berada di atas angin. Itu mulai secara bertahap menghancurkan domen Dewa Mistik tingkat sembilan ini, menyebabkan zona aman mereka menjadi semakin kecil. Melihat ruang domen akan hancur total, Dewa Suan tingkat sembilan sangat terkejut. Meskipun kultivasi mereka sangat dalam dan mereka memiliki banyak trik, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya benar-benar ditekan. Tidak peduli jenis serangan apa yang ingin mereka gunakan, mereka akan selalu ditekan oleh domen Yin Yang. Hal ini membuat mereka sangat tertekan, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Awalnya, mereka masih berharap para tetua keluarga lainnya akan datang menyelamatkan mereka. Namun, dengan kedatangan pasukan keluarga Xi dan pertempuran sengit dengan para tetua keluarga mereka, harapan para tetua ini telah lama pupus. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain mempertahankan dan mempertahankan ruang terakhir di domen. Luo Ping mengendalikan domen Yin Yang. Tampaknya pertarungan itu sangat mudah baginya, tetapi dia tahu bahwa ini hampir mencapai batasnya. Jika dia benar-benar seorang mistik imortal tingkat 9, mungkin akan lebih mudah baginya untuk menghadapi selusin musuh dengan level yang sama. Tapi sekarang, budidayanya ditingkatkan dengan bantuan imortal elixir. Tidak mudah baginya untuk menghadapi selusin dewa mistik tingkat 9 sekaligus. Meski begitu, dia tidak akan memberi orang-orang ini sedikitpun kesempatan untuk melawan. Dia sekali lagi meningkatkan budidayanya dan kekuatan domen Yin Yang. Dalam sekejap, dia menghancurkan domen selusin dewa mistik tingkat 9. Bang! Saat domennya rusak, dewa mistik tingkat 9 ini tidak dapat menahan serangan domen Yin Yang. Satu demi satu, mereka dihancurkan menjadi bubuk, budidaya mereka menjadi asap. Setelah berurusan dengan dewa mistik tingkat 9 ini, Luo Ping segera melihat kemedan perang di sekitarnya. Lalu, tanpa ragu, dia terbang ke suatu arah. Dalam kehampaan, Tetua Klansi dan Tetua Klan Mao sedang bertarung. Tetua Klansi lebih lemah dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Tepat ketika Tetua Klansi sangat gugup, sosok Luo Ping dengan cepat mendekat dan langsung menyerang Tetua Klan Mao. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh mistik imortal tingkat 8. Kemudian, Luo Ping mulai melakukan perjalanan melalui medan perang, khususnya membantu Tetua Klansi yang lebih lemah untuk menghadapi lawan mereka. Dalam waktu singkat, Luo Ping sekali lagi membunuh belasan orang Klan Mao. Pada saat ini, apakah itu Klan Mao atau Klansi, mereka merasa kekuatan tempur Luo Ping luar biasa. Ini juga membuat kedua klan merasa sangat berbeda. Satu sisi senang, sementara sisi lainnya pahit. He he, kali ini kita pasti bisa menghancurkan Klan Mao dan membuat mereka menghilang dari kota Mo Ming. Di luar rumah Klan Mao, Liao Cheng Yun berkata dengan gembira. Saya sangat berharap Saudara Luo dapat segera membunuh Mao Lian dan membalaskan dendam Pianer. Kata Nalan Chong. Saya benar-benar tidak menyangka kekuatan tempur Luo Ping akan begitu kuat setelah meningkatkan kultifasinya. Dia benar-benar jenius kultifasi yang langka. Penatu Asize berkata dengan sedikit terkejut. Sepertinya perkataan ibuku kepada ku benar. Kakak Luo memang penyelamat klan kita di saat kritis ini. Sikian berkata dengan emosi. Meskipun mereka mengatakan hal yang berbeda, perasaan mereka tetap sama. Mereka berharap untuk menghancurkan Klan Mao sepenuhnya dan membuat mereka menghilang dari dunia. Sebagai patriar Klan Mao saat ini, Maulian menangkap Sikian dan ingin membunuhnya. Tentu saja, mereka berharap Maulian segera mati. Namun, kekuatan tempur Maulian cukup untuk bersaing dengan Mistik Imortal tingkat 9. Dia baru saja membunuh dua Dewa Mistik tingkat 8 dan sekarang bertarung melawan Dewa Mistik tingkat 9. Melihat Dewa Mistik tingkat 9 dari Klan Si dikalahkan, Liao Cheng Yun dan yang lainnya berharap Luo Ping dapat mengambil tindakan dan membunuh Mao Lian sesegera mungkin. Luo Ping sepertinya telah mendengar pikiran mereka. Setelah membunuh tetua Klan Mao, dia segera mengarahkan pandangannya pada Maulian. 1088 Dengan menggerakkan kakinya, Luo Ping langsung terbang menuju posisi Maulian. Hal ini membuat Maulian yang berada di tengah pertempuran tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan lawannya dan berencana melarikan diri kembali ke rumahnya. Namun, saat dia bergerak sedikit, dia melihat sosok Luo Ping menghalangi jalannya. Maulian, kenapa kamu terburu-buru pergi? Kamu ingin membunuhku sebelumnya? Sekarang giliranku, kan? Setelah menghalangi jalan mundur Maulian, Luo Ping langsung melepaskan domain ruangnya, yang menyelimuti ruang di sekitarnya dan dengan cepat menyebar ke tubuh Maulian. Ekspresi Maulian sangat ketakutan. Dia segera keluar dengan seluruh kekuatannya dan mulai melawan domain Yin dan Yang Luo Ping. Namun, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menolaknya? Dia segera terseret ke dalam domain Yin dan Yang. Luo Ping secara langsung mengendalikan kekuatan Yin dan Yang untuk melancarkan serangan. Tidak peduli seberapa keras Maulian berusaha, dia tidak dapat membuka domain luar angkasa. Dia hanya bisa menyaksikan kekuatan Yin dan Yang mendekatinya. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Engah. Setelah menahan serangan tiba-tiba kekuatan Yin dan Yang, Maulian tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah yang membuat wajahnya pucat. Namun, dia tidak mati karena hal ini. Sebaliknya, dia memandang Luo Ping dengan sedikit terkejut. Lagi pula, sebelum ini, bahkan penatuasuan imortal tingkat 9 tidak dapat menahan serangan Luo Ping. Namun, dia melakukannya. Meski terluka parah, namun tidak berakibat fatal. Melihat senyuman dingin di wajah Luo Ping, Maulian tiba-tiba mengerti alasannya. Dia tahu bahwa alasan Luo Ping tidak membunuhnya dalam satu pukulan sebenarnya untuk menyiksanya. Memikirkan hal ini, bukannya bersuka cita, Maulian malah menjadi semakin ketakutan. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana Luo Ping akan menyiksanya. Bahaya yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Luo Ping tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengendalikan kekuatan Yin dan Yang untuk terus menyerang Maulian. Setelah beberapa kali, Maulian berada di ambang kehancuran dan terbaring dalam kehampaan, sekarat. Jika bukan karena domain luar angkasa Luo Ping, Maulian akan jatuh. Melihat penampilan Maulian, apakah itu Luo Ping atau Sikian di kejauhan, mereka semua melampiaskan amarah mereka secara mendalam. Maulian, kamu bisa masuk neraka. Setelah melampiaskan amarahnya, wajah Luo Ping menjadi dingin dan dia bersiap untuk membunuh Maulian. Namun, pada saat ini, beberapa kapal perang abadi yang terbang di kejauhan menarik perhatian Luo Ping. Ketika dia melihat simbol kapal perang abadi, dia berhenti sementara. Mengapa orang-orang dari keluarga Mao ada di sini? Dan jumlahnya sangat banyak. Mungkinkah mereka membantu keluarga Mao menangani keluarga si? Luo Ping berpikir dengan ragu. Pada saat ini, kedua sisi pertempuran melihat kapal perang abadi yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Ketika mereka melihat kekuatan di kapal perang abadi, mereka menunjukkan perasaan yang sangat berbeda. Orang-orang di keluarga Mao tentu saja sangat bahagia. Karena Maulian adalah menantu kedua dari kepala keluarga Mao sebelumnya dan saudara ipar dari kepala keluarga Mao saat ini. Sejak orang-orang dari keluarga Mao muncul, mereka pasti akan membantu Mao. Keluarga. Adapun orang-orang di keluarga si, mereka sangat khawatir. Begitu keluarga Mao turun tangan, mereka sama sekali tidak punya ruang untuk menolak. Paman Zee. Nada suara Sikian penuh dengan pertanyaan. Bertindaklah sesuai dengan keadaan. Si Zee hanya memberikan jawaban sederhana dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melihat wanita yang berdiri di depan kapal perang abadi yang dipimpin oleh keluarga Mao. Penampilan wanita ini 60 hingga 70 persen mirip dengan Mao Yu. Dia adalah Mao Xia, adik perempuan Mao Yu. Meskipun budidayanya tidak sebaik Mao Yu, kekuatan tempurnya tidak tertandingi di alam yang sama. Mao Xia berdiri di atas kapal perang abadi dan melihat langsung ke posisi di atas rumah keluarga Mao. Ekspresinya dingin dan matanya penuh amarah dan niat membunuh. Semua orang mengikuti pandangan Mao Xia dan menemukan bahwa dia sedang melihat posisi Luoping. Selain Luoping, Mao Lian berada di ambang kematian. Meskipun Luoping telah berhenti bergerak, domain yin yang masih dilepaskan yang memungkinkan Mao Lian terus melayang di kehampaan. Lepaskan suamiku secepatnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Mao Xia mengancam Luoping. Oh, jika aku melepaskan suamimu, kamu tidak akan menyerangku. Karena kamu ingin berurusan denganku apakah aku melepaskan suamimu atau tidak, mengapa aku harus melepaskannya? Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan selamatkan dia. Luoping sama sekali tidak peduli dengan ancaman pihak lain dan menjawab dengan nada tegas. Bagus, bagus, bagus. Kamu adalah orang pertama dan akan menjadi orang terakhir di kota Mao Ming yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Jika kamu tidak takut mati, silakan bunuh suamiku. Namun, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Mao Xia sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan lemah. Padahal, baginya keselamatan Mao Lian tidak terlalu penting. Mereka tidak memiliki landasan emosional sama sekali. Alasan dia menikah dengan Mao Lian hanyalah aliansi antara kedua keluarga. Saat ini, dia sangat marah dengan kata-kata Luoping. Di kota Mao Ming, tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini. Luoping jelas merupakan yang pertama. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Luoping meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika Luoping melepaskan Mao Lian, itu akan lebih baik lagi. Jika tidak, dia juga tidak akan ragu mengirim orang untuk membunuh Luoping. Jika kamu ingin membunuhku, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Nada suara Luoping masih keras. Dia secara alami dapat melihat bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Mao Lian. Karena percakapan tadi pihak lain ingin membunuhnya. Sekarang setelah niat membunuh telah muncul, sangat sulit untuk menenangkan diri. Bahkan jika dia menyerah, pihak lain tidak akan menghargainya. Terlebih lagi, dia bukanlah orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, dia harus berhadapan langsung dengan pihak lain. Paman Yi, aku serahkan orang ini padamu. Kamu harus membunuhnya. Mao Xia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memerintahkan seorang lelaki tua di belakangnya. Dia hanyalah seekor semut yang meningkatkan budidayanya ke tingkat 9 Mystic Immortal dengan bantuan Immortal Elixir. Saya bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Di belakang Mao Xia, seorang lelaki tua berkata dengan suara dingin dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa budidaya Luoping ditingkatkan dengan bantuan ramuan abadi. Dia yakin dia bisa membunuh Luoping dengan satu gerakan. Mao Xia menganggup puas. Dia tidak meragukan perkataan lelaki tua itu karena lelaki tua ini adalah orang terkuat di keluarga Mao. Meskipun dia juga seorang Mystic Immortal tingkat 9, setengah dari jiwa apinya telah berubah menjadi emas. Setelah berubah menjadi emas sepenuhnya, dia akan berhasil maju ke alam abadi emas. Dapat dikatakan bahwa kekuatan lelaki tua itu sudah berada di puncak Dewa Mystic tingkat 9. Sangat mudah baginya untuk menghadapi musuh dengan level yang sama, apalagi Luoping yang telah meningkatkan budidayanya dengan bantuan Immortal Elixir. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia terbang keluar dari kapal perang abadi dan berhenti di depan Luoping. Setelah berdiri diam, wajah lelaki tua itu masih penuh dengan rasa jijik. Luoping memandang lelaki tua di depannya dengan ekspresi bermartabat. Dengan penglihatan dan kekuatan jiwanya, dia secara alami dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya bukanlah seorang Mystic Immortal tingkat 9 biasa. Meskipun dia bisa menghadapi lebih dari selusin Dewa Mystic tingkat 9 sebelumnya, dia harus berusaha sekuat tenaga. Tapi sekarang, kemanjuran Immortal Elixir miliknya telah melewati banyak waktu. Jika dia menemui jalan buntu dengan lelaki tua itu untuk waktu yang lama, setelah hasiat ramuan abadi habis, dia akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, begitu banyak ahli di kapal perang abadi keluarga Mao. Jika seseorang menyerangnya lagi, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, Liao Cheng Yun dan anggota keluarga si lainnya mungkin akan dimakamkan di sini. Oleh karena itu, dia berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Dia sangat tidak berdaya dan khawatir. Tepat ketika Luoping dalam keadaan si agak tinggi. Orang tua di sisi lain tiba-tiba melepaskan kekuatan mengerikan yang menyelimuti posisinya. Dalam sekejap, itu menghancurkan ruang domain yin yang miliknya. Bang! Kekuatan tersebut bertabrakan dengan domain yin yang menyebabkan ledakan besar. Seiring dengan gelombang udara yang bergejolak, domain yin yang Luoping bergetar hebat, menghasilkan kekuatan tolak yang kuat yang secara langsung menjatuhkannya kembali. Sosok Luoping terus mundur. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera melepaskan kekuatan yang kuat untuk melawan, dengan cepat mencoba menstabilkan tubuhnya. Di saat yang sama, lelaki tua di depannya mengejar Luoping dengan senyuman sinis di wajahnya. Lalu lelaki tua itu mengendalikan kekuatan inti celestialnya yang kaya dan mengubahnya menjadi sebuah pedang besar, menebas tubuh Luoping. Tidak baik. Luoping merasakan serangan kuat yang dilepaskan oleh pedang itu. Dia terkejut. Lei Guang melintas dan menghilang. Adapun Maulian, yang telah diselimuti domainnya, dia tetap di tempatnya. Sebelum tubuh Maulian terjatuh, dia langsung terkena pedang lelaki tua itu. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang ke dalam kehampaan. Ketika lelaki tua itu melihat pemandangan di depannya, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia sama sekali tidak peduli dengan kematian Maulian. Dia terkejut Luoping bisa lolos dari serangannya. Awalnya, dia mengatakan bahwa dia bisa membunuh Luoping dalam satu gerakan, tapi sekarang, di depan banyak orang, dia tidak melakukannya, yang membuatnya kehilangan muka. Dalam kemarahan, lelaki tua itu segera melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar dan mulai mengamati ruang di sekitarnya, mencoba menemukan Luoping. Namun, setelah beberapa saat mengamati, dia tidak menemukan apapun yang membuatnya semakin terkejut dan marah. Huh! Orang tua itu mendengus dingin. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Lapisan gelombang suara menyebar dari mulutnya dan dengan cepat menyebar ke area sekitar hampir seratus mil. Di bawah serangan gelombang suara ini, lapisan riak muncul di ruang sekitarnya. Mereka naik dan turun terus-menerus, dan bahkan lebih ganas dari ombak laut. Lapisan riak terhubung dengan sangat baik, dan pada dasarnya tidak ada kekurangan. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan adanya distorsi abnormal pada riak ruang di lokasi tertentu, yang segera menarik perhatian lelaki tua itu. 1089 Huff, mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi. Orang tua itu mendengus dingin. Kekuatan inti surgawi di tubuhnya melonjak lagi, berubah menjadi pedang dan menebas pada posisi melengkung yang tidak normal. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya sepenuhnya menutup ruang di sekitar posisi itu, tidak memberi Luoping kesempatan untuk menghindar. Melihat pedang itu hendak mengenai posisi di mana ruang itu melengkung, sosok Luoping muncul kembali dengan ekspresi penuh tekat di wajahnya. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi, bertemu langsung dengan pedang lelaki tua itu. Kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap, dan konfrontasi sengit pun terjadi. Di bawah serangan kekuatan Luoping, pedang yang awalnya kuat dengan cepat melemah, dan kekuatannya dengan cepat terkuras. Hanya dalam waktu singkat, pedang itu dikalahkan dan menghilang terus mengalir menuju posisi lelaki tua itu tanpa melambat. Melihat ini, wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan, namun dia dengan cepat menggerakkan kakinya dan langsung menghindari serangan itu. Setelah menstabilkan tubuhnya, wajah lelaki tua itu masih penuh keterkejutan. Jelas sekali, dia tercengang dengan cara Luoping, dan dia langsung menganggapnya serius. Di kejauhan, Mao Xia berdiri di atas kapal perang imortal, menyaksikan pertempuran antara lelaki tua itu dan Luoping. Saat ini, dia juga sangat terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan lelaki tua itu. Namun, dia sudah menyerang dua kali dengan kekuatan penuhnya, tapi dia tetap tidak melukai Luoping sama sekali. Hal ini membuat Mao Xia merasa luar biasa dengan kekuatan Luoping. Namun, karena percaya pada lelaki tua itu, Mao Xia menekan kegelisahan di hatinya dan dengan sabar menunggu lelaki tua itu terus menyerang. Di sisi lain, Liao Cheng Yun dan yang lainnya telah dikelilingi oleh beberapa tetua keluarga Mao saat ini. Para tetua ini melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengunci mereka, dan dapat dengan mudah menangkap mereka kapan saja. Bahkan si Zae merasa sulit untuk menolaknya. Bagaimanapun, dia terluka parah. Bahkan jika dia ingin menggunakan skill rahasianya lagi, akan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, Liao Cheng Yun dan yang lainnya berharap Luoping bisa melarikan diri sendirian. Namun, ketika mereka melihat Luoping masih bertarung sengit dengan Mao Yi dari keluarga Mao, mereka semua memahami keputusan Luoping. Mereka semua mengetahui karakter Luoping dengan sangat baik. Dia adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Saat mereka tergerak, hati mereka juga dipenuhi kekhawatiran. Benar saja, kamu punya beberapa trik. Pantas saja kamu berani bersikap sombong di klan Mao. Namun, itu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawamu di tanganku. Orang tua itu berkata pada Luoping, itu bukan urusanmu untuk memutuskan apakah itu cukup atau tidak. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Siapa tahu, hari ini mungkin adalah hari kematianmu. Luoping berkata Gayung bersambut. Hahaha. Jika kamu punya nyali, mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Orang tua itu sangat marah hingga dia tertawa. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu langsung melepaskan ruang domainnya, yang dengan cepat menutupi posisi Luoping. Kekuatan domain yang kuat sepenuhnya menutup ruang di sekitar Luoping. Di dalam ruang domain orang tua itu, terdengar semburan raungan marah yang mengandung kekuatan pembunuh suara yang sangat kuat. Hal ini membuat ekspresi Luoping menjadi bermartabat kembali. Domain pembunuh suara Mouyi ini sangat kuat. Cukup untuk melihat bahwa pencapaiannya dalam tata ritme sangat dalam. Meskipun saya baru saja menggunakan kekuatan roh primordial untuk secara tak terduga mengalahkan serangannya, tidak mudah untuk menolak ruang domainnya. Sekarang, tidak ada banyak waktu tersisa untuk kemanjuran immortal elixir. Saya harus mengalahkan atau bahkan membunuh orang ini sesegera mungkin. Lalu, saya akan menunggu kesempatan untuk melarikan diri bersama Kianer dan yang lainnya. Sedangkan sisanya dari klansi, mereka hanya bisa dikorbankan di sini. Dalam hati Luoping, dia langsung membuat penilaian tentang cara orang tua itu. Dia juga memikirkan situasinya saat ini. Dalam situasi kritis ini, dia tidak ragu-ragu melepaskan ruang domain lima elemen dan ruang domain yinyang. Kedua domain itu saling tumpang tindih dan langsung memblokir ruang domain pembunuh suara milik orang tua itu. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi sengit di Void. Untuk sesaat, sulit menentukan pemenangnya. Melihat ini, pikiran lelaki tua itu tergerak. Di dalam ruang domain pembunuh suara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras yang mengguncang langit dan bumi. Kekuatan pembunuh suara yang mengerikan melonjak dan melancarkan serangan yang lebih dahsyat lagi ke ruang domain Luoping. Luoping langsung mengeluarkan Bright Serenite Racer Mirror yang digantung di ruang domain yinyang. Itu mengeluarkan cahaya hitam dan putih yang kuat yang mulai menyerang ruang domain orang tua itu. Keduanya meningkatkan kekuatan serangannya, menyebabkan konfrontasi antara kedua domain menjadi semakin sengit dan sengit. Akibat dari pertempuran tersebut langsung menyebar ratusan mil jauhnya, menyebabkan para tetua klan Xi dan klan Mao yang bertempur mundur satu demi satu. Setelah konfrontasi antara keduanya berlangsung sesaat, Luoping mengendalikan cahaya hitam dan putih yang dilepaskan oleh Bright Serenite Racer Mirror untuk menyatu. Setelah fusi, kekuatan kecemerlangan meningkat beberapa kali lipat, secara langsung menekan kekuatan pembunuh suara orang tua itu. Segera, domain ganda Luoping mulai dengan cepat mendorong kembali ruang domain pembunuh suara milik lelaki tua itu. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu terkejut, dan dia tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan jiwa yang kuat. Di bawah peningkatan kekuatan jiwa, ruang domain pembunuh suara milik lelaki tua itu memperkuat pertahanannya lagi, untuk sementara menahan penindasan ruang domain Luoping. Namun situasi tersebut hanya berlangsung sesaat. Saat Luoping juga meningkatkan kekuatannya, ruang domainnya sekali lagi mendorong kembali ruang domain orang tua itu. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa lelaki tua itu sudah berada dalam posisi yang dirugikan, yang membuat semua orang semakin tidak percaya dengan cara Luoping. Orang tua itu juga memahami fakta ini. Dia tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya, tetapi dia sangat waspada terhadap Luoping dan tidak berani diganggu sedikitpun, karena takut Luoping akan memanfaatkan kesempatan itu. Melihat ruang domainnya menyusut dengan cepat, mata lelaki tua itu perlahan-lahan menunjukkan ekspresi penuh tekat, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Teng! Tiba-tiba, nyala api keluar dari kepala lelaki tua itu, melepaskan kekuatan dahsyat yang melonjak ke segala arah. Warna apinya setengah hitam dan setengah emas. Itu adalah api jiwa yang dikembangkan oleh Mo Yi. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Mo Yi melepaskan api jiwa, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Api jiwa adalah nyala api yang lahir dari pengembangan jiwa. Bisa dikatakan sebagai kondensasi esensi jiwa dan sumber kekuatan jiwa. Ukuran dan warna api jiwa menentukan kekuatan-kekuatan jiwa. Ketika para penggarap biasa bertarung, mereka pada dasarnya melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk bertarung. Sangat sedikit orang yang melepaskan api jiwa mereka, karena api jiwa terbungkus dalam jiwa. Sekali terluka parah, jiwa akan hancur. Tentu saja, setelah melepaskan api jiwa dari lautan kesadaran, kekuatan-kekuatan jiwa yang dilepaskan akan meningkat, dan kekuatan serangan kekuatan jiwa akan meningkat. Hal ini dapat mengubah gelombang pertempuran dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ada kelebihan dan kekurangannya, namun secara relatif, kekurangannya lebih besar daripada kelebihannya. Oleh karena itu, sangat sedikit pembudidaya yang melepaskan api jiwa mereka. Sekarang Mo Yi telah melepaskan api jiwanya, tentu saja hal itu membuat orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Anak nakal ini benar-benar kuat. Dia benar-benar memaksa Paman Yi untuk melepaskan api jiwanya. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh anak nakal ini. Jika dia tidak bisa, maka Paman Yi akan berada dalam bahaya. Di kapal perang abadi, Mo Xia sedikit khawatir. Dia sudah meragukan kekuatan Mo Yi. Sialan, orang tua ini benar-benar akan berusaha sekuat tenaga. Dia bahkan melepaskan api jiwanya. Luo Ping terkejut di dalam hatinya. Ia pun meningkatkan kewaspadaannya dan tidak berani menganggap enteng. Nak, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku karena kamu tidak cukup kejam. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, kamu harus menggunakan metode putus asa. Bahkan jika kamu bisa, aku tidak percaya kamu bisa menahan ledakan jiwa apiku. Hahaha. Setelah Mo Yi melepaskan soulfire-nya, dia mengancam Luo Ping. Nada suaranya penuh kegilaan. Tidak mengherankan. Dengan budidayanya yang hendak menerobos ke alam abadi emas, dia tidak bisa mengalahkan Luo Ping bahkan setelah serangan berulang kali. Apalagi dia ditekan oleh pihak lain. Dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia sudah sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Luo Ping terus menekannya. Ia juga tidak ingin pada akhirnya dikalahkan atau bahkan kehilangan nyawanya. Dia sekarang yakin Luo Ping memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Setelah Mo Yi selesai berbicara, dia langsung mengendalikan api jiwa di depannya dan melepaskan api jiwa yang menakutkan. Itu memenuhi seluruh ruang domain dan tiba-tiba meningkatkan kekuatan ruang domain berkali-kali. Sonic Domain, yang dengan cepat mundur, membalikkan situasi saat ini. Dalam sekejap, domain ganda Luo Ping didorong mundur. Selain itu, domain ganda Luo Ping didorong mundur lebih dari 10 Li. Wajah Luo Ping tiba-tiba berubah. Meskipun dia mengendalikan Bright Mirror untuk melepaskan cahaya yang lebih kuat pada waktunya, dia masih tidak bisa menahan domain Space of Sound milik Mo Yi. Saat ini, Luo Ping benar-benar melihat kekuatan api jiwa. Dia menjadi lebih berhati-hati dalam hatinya. Melihat ruang domainnya berangsur-angsur menyusut, wajahnya menjadi dingin. Sambil berpikir, Luo Ping langsung melepaskan doppelganger roh batu dan puncak gunung yang diubah oleh jimat emas, menghalangi di depannya. Dengan bantuan grafiti space yang dikeluarkan oleh stone spirit doppelganger dan ukuran puncak gunung yang sangat besar, kecepatan penyusutan ruang domain diperlambat. Dalam keadaan seperti itu, namun tidak sepenuhnya berhenti. Itu masih merupakan solusi sementara. Oleh karena itu, Luo Ping harus melakukan demonisasi dan bertransformasi menjadi tubuh badak armor naga mengaum misterius. Dengan tubuh besarnya, dia menstabilkan situasi kemundurannya. Pada saat yang sama, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan esensi primordial di pusar dan menuangkannya ke dalam ruang domain, meningkatkan kekuatan ruang domain. Hal ini akhirnya menghentikan penyusutan ruang domain. Saat ini, ruang domain ganda miliknya berukuran kurang dari sepuluh kaki. Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Di sisi berlawanan, wajah Mou Yi tiba-tiba menjadi muram saat melihat serangannya yang hendak berhasil dihentikan. Dia terkejut dengan beberapa metode yang digunakan Luo Ping dan secara langsung mengendalikan api jiwa untuk terbang keluar. Api jiwa terbang langsung ke titik kontak ruang domain suara dan ruang domain ganda Luo Ping. Itu melepaskan kekuatan yang lebih kuat dan langsung menuju ke arah ruang domain Luo Ping. Di bawah serangan api jiwa yang begitu kuat, bahkan jika Luo Ping ruang domain ganda masih ditekan dan menyusut lagi. Dalam sekejap mata, itu menyusut setengahnya lagi. 1090. Pergilah ke neraka, nak. Melihat ruang domain Luo Ping akan dihancurkan, wajah Mou Yi menunjukkan senyuman kemenangan. Ketika dia melakukan pukulan terakhir, dia tidak menyadari bahwa Luo Ping juga tersenyum. Ini ditakdirkan untuk mengorbankan nyawanya. Mou Yi mengendalikan api jiwa dan mati-matian melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar untuk menghancurkan ruang domain Luo Ping dalam satu pukulan. Situasi di depannya berkembang sesuai rencananya. Dengan suara keras, ruang domain Luo Ping hancur. Mou Yi mengendalikan api jiwa untuk terbang keluar dari ruang domain pembunuhan suara dan melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar untuk menyelubungi tubuh Luo Ping. Dia ingin membunuh Luo Ping dalam satu gerakan. Pada saat ini, di ruang domain pembunuhan suara miliknya, lampu merah menyala, dan boneka roh jahat muncul dalam sekejap dan menyerang tubuh Mou Yi. Boneka roh jahat secara langsung melepaskan ruang domain roh kematian di ruang domain pembunuhan suara Mou Yi. Ia mengendalikan kekuatan mayat hidup yang menakutkan untuk menghancurkan ruang domain pembunuhan suara di sekitarnya dan menyerbu ke depan Mou Yi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mou Yi merasa ngeri. Dia hendak mengingat api jiwanya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengingat api jiwanya. Saat Yangkei merasa bingung, Star Reaver besar yang berputar tiba-tiba muncul di sekitar soulfire-nya, melepaskan kekuatan isap yang kuat yang dengan kuat menahan soulfire-nya. Tidak peduli bagaimana dia melawan, sulit baginya untuk melepaskan diri dari kekuatan isap. Melihat serangan boneka roh jahat hendak menghampirinya, Mou Yi tidak punya pilihan selain melepaskan seluruh kekuatan inti surgawinya pada saat yang sama dan membuat pertaruhan terakhir. Bang! Dengan suara keras, batas pertahanan yang dikeluarkan oleh Mou Yi langsung hancur. Kekuatan mayat hidup dari boneka roh jahat langsung menyerbu tubuhnya dan mulai menyerangnya, menyebabkan tubuhnya berada di ambang kehancuran. Batuk, batuk, batuk. Orang tua ini tidak mengalami hambatan sepanjang hidupnya. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa seseorang jatuh bersamaku. Mou Yi tahu bahwa dia pasti akan mati. Pada tahap terakhir ini, dia mengubah semua kengganan dan penyesalan di hatinya menjadi keyakinan dan membuat keputusan yang kejam. Api jiwa yang tertahan oleh galaksi yang berputar tiba-tiba bergoyang hebat dan energi jiwa yang dilepaskannya menghilang dalam sekejap. Rasanya seperti orang tua yang berada di ambang kematian. Namun, saat Luo Ping melihat pemandangan di depannya, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lalu, Lei Guang menghilang dalam sekejap. Bang! Api jiwa tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dalam sekejap. Itu menyelimuti area sekitar beberapa ratus mil dalam sekejap. Beberapa tetua klan Xi dan klan Mao yang bertempur di kejauhan terseret ke dalamnya. Dalam radius beberapa ratus mil, ruang itu runtuh satu demi satu, langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan dalam radius beberapa ratus mil, ruang itu bergetar hebat, dan pertempuran banyak orang terpengaruh. Beberapa ratus mil jauhnya, Lei Guang melintas di kehampaan, dan sosok Luo Ping muncul lagi. Namun, wajahnya pucat, dan napasnya sangat kacau. Kultifasinya telah turun ke alam abadi mistik tingkat lima. Melihat tempat ledakan terjadi, wajah Luo Ping muram, dan masih ada rasa takut di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah api jiwa dari seorang ahli yang akan menerobos ke alam abadi emas. Kekuatannya tentu saja sangat menakutkan. Jika dia tidak melarikan diri dengan cukup cepat, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Namun, secara kebetulan, saat dia melarikan diri, efek dari pil abadi baru saja berakhir, menyebabkan penyimpangan pada kilatan petir-petir miliknya. Dia sebenarnya tidak berhasil melarikan diri dari jangkauan pembunuhan ledakan diri untuk sesaat. Meskipun dia baru saja muncul dan menggunakan Thunderbolt Flash untuk melarikan diri tepat waktu, dia masih terluka parah oleh kekuatan ledakan, menyebabkan dia menderita banyak luka dalam. Pada saat ini, dalam kondisi budidayanya telah kembali normal, dia terluka parah, dan kekuatan tempurnya sangat lemah. Jika ahli lain dari keluarga Mo menyerangnya, akan sulit baginya untuk terus bertarung. Sekarang, dia hanya ingin membawa Liao Cheng Yun dan yang lainnya pergi dari sini. Melihat orang-orang dari keluarga Mo belum pulih dari keterkejutan akibat ledakan diri Mo Yi, dia menggunakan Thunderbolt Flash lagi dan menghilang di tempat. Hmm, Anda ingin menyelamatkan mereka? Saat sosok Luoping muncul di atas Liao Cheng Yun dan yang lainnya, Dewa Mistik Tingkat Sembilan di antara tetua keluarga Mo yang mengepung Liao Cheng Yun tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia segera melepaskan kekuatan inti celestialnya dan melancarkan serangan pada posisi di mana Luoping muncul. Reaksi Luoping sangat cepat. Dia dengan cepat terbang dan menghindari serangan itu. Kemudian, dia bersiap menggunakan teknik penjara luar angkasa untuk menyelimuti Liao Cheng Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, tetua keluarga Mo lainnya juga terbangun dan mulai menyerang Luoping pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Luoping tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik luar angkasa sama sekali. Dia hanya bisa menghindari serangan mereka. Untungnya, orang yang menyerang barusan hanyalah Dewa Mistik Tingkat Sembilan dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Luoping tidak berhasil menghindari serangan itu. Namun, jika orang ini menyerang di sini, Luoping akan berada dalam bahaya. Luoping sangat cemas. Dia berpikir untuk menggunakan cara tersembunyinya untuk menyelamatkan Liao Cheng Yun dan yang lainnya dengan segala cara dan kemudian melarikan diri bersama. Kalian semua, serang. Kalian harus segera membunuh orang ini di sini. Pada saat ini, suara Mousia tiba-tiba keluar dari kapal perang abadi. Saat suaranya jatuh, beberapa tetua keluarga Mousia dengan cepat terbang keluar dari kapal perang abadi dan terbang menuju posisi Luoping. Mousia bukan satu-satunya yang marah atas kematian Mousia. Dia kehilangan kendali atas emosinya. Bahkan para tetua keluarga Mousia pun sangat marah. Bagaimanapun, Mousia adalah orang pertama di keluarga Mousia yang kemungkinan besar bisa menerobos ke alam abadi emas. Selama budidayanya berjalan lancar, hanya perlu beberapa ribu tahun untuk menerobos. Pada saat itu, keluarga Mousia akan memiliki ahli emas abadi, yang akan cukup untuk terus memperluas pengaruh mereka dan membuat keluarga Mousia berkembang lebih baik. Tapi sekarang, karena Luoping, Mousia terjatuh di sini. Bagaimana tidak disayangkan? Para tetua ini semuanya adalah dewa mistik tingkat sembilan. Meskipun ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka dan Mousia, itu sudah cukup untuk menghadapi Luoping, yang hanya seorang mistik immortal level lima. Dalam sekejap, mereka terbang di atas Luoping. Tanpa ragu, mereka menyerang Luoping dengan ganas di saat yang bersamaan. Para tetua yang mengepung Liao Cheng Yun dan yang lainnya tidak berhenti menyerang. Dengan kata lain, Luoping kini menghadapi pengepungan lebih dari sepuluh ahli. Yang terlemah di antara mereka adalah mistik immortal level tujuh. Dapat dilihat betapa besarnya keinginan orang-orang ini untuk membunuhnya. Luoping memandang lebih dari sepuluh orang di sekitarnya dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, jika dia ingin menyingkirkan serangan orang-orang ini, dia harus mengungkapkan beberapa rahasia. Meskipun mengungkapkan rahasianya mungkin akan menyebabkan niat membunuh yang lebih besar dari keluargamu, dia dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Hal terpenting adalah menyingkirkan bahaya untuk sementara waktu. Dia membuat keputusan dalam sekejap. Dia siap menggunakan cara tersembunyinya untuk membunuh semua sesepuh ini di tempat. Namun, saat dia hendak menyerang, suara familiar tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, kekuatan yang kuat menyapu tubuhnya dan mengirim lebih dari sepuluh tetua keluarga Mou di sekitarnya terbang. Kamu menindas keluarga Siku. Apakah kamu benar-benar mengira aku telah jatuh? Suara dalam kehampaan itu agung, mendominasi, dan tanpa emosi. Itu membuat ekspresi anggota keluarga Mou di kapal perang abadi berubah secara tiba-tiba. Mereka semua melihat ke arah suara itu. Ibu. Wajah Sikian mekar dengan senyum cerah. Tidak ada orang yang lebih mengenal suara ini selain dia. Itu adalah ibunya yang paling dihormati. Awalnya, dia mengira ibunya tewas dalam pertempuran di luar. Dia tidak menyangka akan mendengar suara familiar ini saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, sebuah kekuatan langsung mendorong ke belakang dan melukai tetua keluarga Mou yang mengepung Luoping. Semuanya terluka parah. Mereka yang tingkat budidayanya tidak cukup tinggi langsung jatuh ke tanah dan setengah mati. Bahkan tetua abadi suan level 9 pun lumpuh dalam kehampaan. Mereka sangat lemah sehingga hollow imortal manapun bisa membunuh mereka. Alam abadi emas. Luoping melihat pemandangan di depannya dan merasakan kekuatan-kekuatan tadi. Dia yakin bahwa orang yang menyerangnya adalah ahli alam abadi emas. Adapun identitas orang yang menyerangnya, Luoping terkejut. Lagi pula, jarang sekali pihak lain bisa bertahan dalam pertempuran di luar. Sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai alam abadi emas, dia bahkan lebih beruntung. Sepertinya langit kota Mou Ming akan berubah. Luoping tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Lagi pula, di kota Mou Ming, bahkan keluarga Mou tidak memiliki ahli keabadian emas. Sekarang Si Wei telah mencapai alam abadi emas, keluarga nomor satu di kota Mou Ming bukanlah keluarga Mou, melainkan keluarga Si. Dengan kekuatan seperti itu, keluarga Si tentu saja tidak akan puas hanya dengan menjadi keluarga nomor satu di kota Mou Ming. Mereka pasti akan menggantikan keluarga Mou dan menjadi penguasa kota Mou Ming. Keluarga Mao, keluarga Mou, sepertinya kamu ingin bergabung untuk menghancurkan keluarga Siku. Untungnya, aku kembali tepat waktu. Kalau tidak, kamu akan berhasil. Karena kamu begitu bertekad, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Semua anggota keluarga Mou dan keluarga Mou yang hadir akan membayar harga dengan nyawa mereka untuk mengganti kerugian keluarga Si. Sosok Si Wei muncul di kehampaan. Dia melihat orang-orang dari keluarga Mou dan keluarga Mou di kapal perang abadi dan berkata. Saat suaranya jatuh, dua kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, mereka menyelimuti semua kapal perang abadi dan kediaman keluarga Mou. Oh tidak. Di kapal perang abadi, Mousia berseru dan siap melarikan diri. Namun, di bawah segel kekuatan yang kuat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan tetua mistik imortal tingkat 9 dari keluarga Mou tidak dapat melarikan diri, apalagi Mousia yang hanya seorang mistik imortal tingkat 7. Dalam sekejap mata, semua orang dari keluarga Mou di kapal perang abadi terbunuh dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, di atas kediaman keluarga Mou, meskipun kemunculan Si Wei yang tiba-tiba mengganggu pertempuran antara keluarga Mou dan keluarga Si, kedua belah pihak tidak bubar. Meski begitu, di bawah kekuatan yang dahsyat, semua anggota keluarga Mou terbunuh tanpa kecuali, sedangkan anggota keluarga Si semuanya selamat dan sehat. Bahkan kediaman keluarga Mou runtuh akibat serangan kekuatan ini, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.